Baiklah, setiap orang dapat memilih guanya sendiri. Ada hampir 10 ribu di gua 10 ribu binatang, jadi itu lebih dari cukup untuk semua orang, kata dekan acuh tak acuh sambil melambaikan tangannya. Wuss! Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu dekan selesai berbicara, sosok-sosok melonjak ke langit satu demi satu. Lebih dari 7 ribu orang di lembah berubah menjadi bayangan saat mereka terbang ke gua pilihan mereka. Kesal! Teriakan nyaring terdengar, menarik perhatian beberapa orang. Seorang kultifator alam yang mulia baru saja menempati salah satu kepala binatang di bagian paling atas. Bahkan sebelum dia bisa menghangatkan kursinya, Yunzong yang tiba-tiba turun dan meneriakinya dengan tatapan nakal. Ekspresi pemuda yang mulia itu jelek. Dia berkata, dekan sudah mengatakan bahwa setiap gua itu sama. Terlebih lagi, ada hampir 10 ribu gua di gua 10 ribu binatang. Tidak perlu memperebutkannya, kan? Yunzong yang berdiri tegak dan perkasa saat Yuan Power menyembur keluar dari telapak tangan kanannya dan dengan kejam membekas di dada orang itu. Dengan suara, puci, pemuda maha tinggi itu memuntahkan setegup darah dan terlempar. Gua kepala binatang yang dia tempati juga diambil alih oleh Yunzong yang. Kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kamu seharusnya merasa terhormat karena putra mahkota ini menyukai guamu. Kamu sebenarnya berani berbicara omong kosong di depan putra mahkota ini. Kamu hanya mendekati kematian. Yunzong yang dengan acuh-ta'acuh melirik pemuda yang dikirim terbang dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Pemuda itu mendarat dengan menyedihkan di tanah dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju, tapi dia tidak membantah Yunzong yang, yang merupakan kejadian langka. Yunzong yang jauh lebih kuat darinya, jadi dia hanya bisa menderita dalam diam sekarang karena dia terluka. Yang lain menyipitkan mata dan tanpa sadar menjauhkan diri dari Yunzong yang. Sejak Yunzong yang meninggalkan gua dalam keadaan yang menyedihkan, tindakannya menjadi semakin mendominasi dan tidak terkendali. Meskipun tidak ada yang bisa berdiri dan menonton, tidak ada yang berani mengkritik Yunzong yang. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari tiga penguasa surgawi yang mengerikan. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Jika mereka berani tampil menonjol, nasib mereka mungkin akan sangat menyedihkan. Yunzong yang benar-benar mendominasi. Dia benar-benar berani mengambil alih gua orang lain secara terang-terangan, kata Moling Tian sambil mengerutkan kening. Tindakan Yunzong yang yang mendominasi telah membuatnya tidak senang. Bagaimanapun, ini urusan orang lain. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri dengan baik, kata Zhuawan acuh tak acuh. Moling Tian menganggup dan melanjutkan, Saudara Zhuo, ayo naik juga. Ada lima gua berturut-turut di sudut Tenggara. Kita berlima bisa pergi bersama. Saat dia berbicara, Moling Tian menunjuk ke arah sudut Tenggara. Mengikuti jari Moling Tian, Zhuowen juga memperhatikan bahwa memang ada lima gua batu yang kosong. Kelimanya bisa cocok satu sama lain. Kalau begitu ayo pergi bersama. Zhuowen menganggup dan memimpin Moling Tian, Jianan, Gata, dan Xuanzing menuju lima gua di sudut Tenggara. Namun, saat mereka berlima melangkah ke dalam gua, suara menakutkan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Mata Zhuowen menyipit. Saat dia hendak berbalik, Moling Tian sudah mengambil langkah maju dan membanting telapak tangannya ke belakang. Deng, deng. Ekspresi Moling Tian sedikit berubah, dan dia benar-benar mundur beberapa langkah di udara. Sosok yang semula berada di belakangnya juga mundur beberapa langkah di bawah perlawanan Moling Tian. Keduanya berimbang. Zhuowen perlahan menoleh dan melihat wajah orang yang ingin menyerangnya dari belakang. Itu adalah pangeran ketiga dari dinasti Suci Yaoguang, Yuan Sheng. Yuan Sheng ditemani tujuh atau delapan orang. Yuan Kong ada di antara mereka. Yang lainnya pastilah para jenius lainnya dari dinasti Suci Yaoguang. Namun, Yuan Zhou adalah seorang yang tidak biasa. Dia tidak mengikuti orang-orang dari dinasti Suci Yaoguang. Sebaliknya, dia menemukan sebuah gua dan menunggu sampai gua itu dibuka. Kamu cukup waspada. Namun, dinasti Suci Yaoguang kami menyukai gua di depanmu. Jika kamu tidak ingin menderita, sebaiknya kamu keluar dari sini. Yuan Sheng memandang Zhuowen dengan provokatif dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, Zhuowen telah memotong lengannya di depan umum di dek kapal tanpa batas, menyebabkan dia kehilangan muka. Yuan Sheng diam-diam membenci Zhuowen. Sekarang kakak laki-laki tertua dan kedua ada di sini, dia tentu saja tidak takut sama sekali pada Zhuowen. Selain itu, prestasi Zhuowen dalam menerobos gua manusia besi yang mulia sebagai penguasa juga membuat Yuan Sheng tidak senang. Oleh karena itu, ketika Zhuowen keluar untuk memilih gua, Yuan Sheng mengambil inisiatif dan ingin menghancurkan semangatnya. Mo Lingtian datang ke sisi Zhuowen dan menatap Yuan Sheng dengan dingin. Kekuatan Yuan Sheng tidak buruk. Dia sebenarnya mampu memaksa Mo Lingtian mundur. Namun, kekuatan Mo Lingtian juga tidak lemah. Yuan Sheng tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam pertarungan tadi. Apakah kamu pikir aku akan memberikannya kepadamu hanya karena kamu menyukainya? Kamu pikir kamu siapa? Zhuowen menatap Yuan Sheng dengan dingin dan berkata. Begitu kata-kata ini keluar, Yuan Sheng, Yuan Kong, dan para jenius lainnya dari dinasti Suci Yao Guang mengungkapkan sedikit rasa dingin di mata mereka. Zhuowen terlalu sombong. Dia tahu bahwa mereka berasal dari dinasti Suci Yao Guang, tetapi dia masih berbicara dengan kasar. Itu terlalu kasar. Mata Yuan Sheng sedingin es. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan bekas gigi putihnya, dan dia berkata, kamu akan segera tahu siapa saya. Kemudian, Yuan Sheng maju selangkah dan langsung bergegas menuju Zhuowen. Tongkat emas muncul di tangannya. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menggumamkan beberapa mantra. Tiba-tiba, cahaya kemasan memancar dan berubah menjadi naga emas yang hidup. Zhuowen, kesombonganmu pada akhirnya akan membawa banyak masalah dan kemalangan. Adapun kamu melewati Gua Manusia Besi Penguasa Surgawi, aku khawatir itu juga semacam keberuntungan. Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan. Untuk beruntung bisa melewatinya. Sekarang, aku bisa segera mengalahkanmu kembali ke keadaan semula. Seluruh tubuh Yuan Sheng bersinar dengan cahaya kemasan. Dia berdiri di atas naga emas, dan kinya telah mencapai alam yang mulia emas. Tampaknya panen Yuan Sheng di Gua Manusia Besi Penguasa Surgawi tidaklah buruk. Dia sebenarnya telah mencapai alam yang mulia emas dari alam yang mulia emas awal. Tidak mengherankan jika dia datang untuk memprovokasi Zhuawan. Mungkin, menurut Yuan Sheng, setelah budidayanya maju, akan sulit bagi Zhuawan untuk menantangnya. Oleh karena itu, dia datang untuk menghancurkan semangat Zhuawan. Dekan dan keempat lelaki tua di Lembah tidak menghentikan mereka. Mereka tidak akan peduli dengan dendam pribadi seperti ini. Tentu saja, pertarungan semacam ini tidak boleh terlalu berlebihan. Jika ada yang meninggal, mereka akan turun tangan. Jika tidak, mereka akan kehilangan kejeniusannya karena hal ini. Pada saat ini, tatapan banyak pembudidaya di Gua Binatang Segudang berkumpul di sini. Terutama saat mereka melihat Yuan Sheng diselimuti cahaya kemasan, mereka semua terlihat tertarik. Meskipun Zhuawan telah melewati Gua Manusia Besi Penguasa Surgawi sebagai penguasa dan mengejutkan semua orang, ada lebih banyak orang yang ragu. Lagi pula, mereka belum pernah melihat Zhuawan melewati Gua Manusia Besi Penguasa Surgawi dengan mata kepala mereka sendiri. Jika Zhuawan mengandalkan kekuatan yang ditinggalkan oleh para tetua, maka dia mungkin bisa memaksa masuk ke Gua Manusia Besi Penguasa Surgawi. Lagi pula, ketika Yuan Sheng melewati Gua Manusia Besi Penguasa Emas, dia mengandalkan aura kaisar untuk nyaris tidak lulus ujian. Kalau begitu, Zhuawan mungkin punya metode serupa. Karena kecurigaan inilah ketika Yuan Sheng bergerak, pandangan semua orang tertuju pada Zhuawan. Mereka ingin melihat bagaimana Zhuawan menghadapi serangan Yuan Sheng. Di bawah tatapan semua orang, Zhuawan perlahan mengambil langkah maju. Tombak berwarna merah darah muncul di tangannya. Kemudian, dia maju selangkah dan langsung melewati Yuan Sheng. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Karena kecepatan Zhuawan terlalu cepat, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Zhuawan melewati Yuan Sheng. Ledakan. Ketika Zhuawan kembali ke posisi semula, naga emas di bawah kaki Yuan Sheng meraung. Itu benar-benar berputar dan berjuang beberapa kali sebelum langsung berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Yuan Sheng, sebaliknya, dikirim terbang seperti anjing liar. Lengan kanannya telah dipotong oleh Zhuawan sekali lagi. Pada saat ini, darah muncrat, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pemandangan ini sangat mirip dengan pemandangan di perahu layar tanpa batas. Lengan kanan Yuan Sheng telah terpotong lagi, dan itu karena seseorang. Saat ini, Yuan Sheng hampir menjadi gila dan mengaum dengan marah. Dia tidak mau, terlalu tidak mau. Pertama kali, ketika dia berada di tahap awal Golden Sovereign, dia bertarung dengan Zhuawan untuk waktu yang lama. Baru kemudian Zhuawan berhasil memotong lengannya dengan satu gerakan. Sekarang, budidayanya telah membuat terobosan, dan dia telah maju ke tahap tengah alam keagungan emas. Dia juga menghadapi Zhuowen, tetapi hanya dalam satu gerakan, serangannya dipatahkan, dan lengan kanannya dipotong oleh Zhuowen sekali lagi. Yuan Sheng tidak menyangka akan menderita dua kali di tangan orang yang sama. Dia bahkan tidak berani mempercayainya. Seluruh gua batu menjadi sunyi saat ini. Banyak prajurit menatap kosong pada sosok Yuan Sheng yang menyedihkan, yang telah dikirim terbang dengan tangan kanannya terpotong. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Yuan Sheng datang dengan aura agresif, tapi dia mundur seperti anjing liar. Mata Sky Origin suram. Bahkan dia tidak menyangka Yuan Sheng akan dikalahkan dengan begitu bersih. Tampaknya Zhuowen tidak berhasil menembus gua manusia besi penguasa surgawi karena keberuntungan. Mungkin saja dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos. Dengan mendengus dingin, Sky Origin menjentikan lengan bajunya dan gelombang Yuan Qi menyembur keluar. Dia mengangkat Yuan Sheng, yang telah dikirim terbang, dan membawanya ke sisinya. Melihat Yuan Sheng, yang kehilangan lengannya dan auranya lemah, wajah Sky Origin berubah sangat jelek. Di kejauhan, Yuan Zhao, yang telah menemukan pintu masuk gua batu, perlahan membuka matanya. Tatapannya memancarkan cahaya yang tajam. Kalian menggunakan cairan pecahan emas untuk menyembuhkan lengan kanan saudara ketigaku. Aku ingin bertemu dengan bocah sombong ini. Dia berani menyentuh orang-orang dari dinasti Suci Yao Guangku. Hingga saat ini, tidak banyak orang yang selamat. Setelah menyerahkan Yuan Sheng kepada para jenius dari dinasti Suci Yao Guang di belakangnya, Sky Origin mengambil langkah maju dan menyapu menuju Zhuowen. Rasa dingin di matanya semakin kuat, dan aura puncak penguasa emas melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung yang runtuh. Sky Origin telah mulai bergerak. Pupil mata Molintian menyusut, dan wajahnya berubah jelek. Dinasti Suci Yao Guang sangat penuh kebencian. Mereka datang untuk memprovokasi Zhuowen berkali-kali. Benar-benar penuh kebencian. Sky Origin bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Yuan Sheng. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Zhuowen dari Sky Origin. Yun Zhongyang berkata dengan suara yang sulit diatur. Sky Origin juga seorang jenius luar biasa yang kekuatannya jauh melebihi basis budidayanya. Meskipun dia baru berada di puncak alam penguasa emas, kekuatan tempurnya telah mencapai tahap awal alam penguasa surgawi. Jika dia menantang gua manusia besi penguasa surgawi, dia akan memiliki peluang besar untuk melewatinya. Namun, demi keamanan, Yuan Zhao membiarkan Sky Origin memilih gua manusia besi penguasa emas. 982. Ledakan. Mata Yuan Kong bersinar dengan ketajaman yang sangat tajam yang tidak bisa dilihat secara langsung. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyapu. Itu berubah menjadi sungai yang mengamuk dan melonjak. Terlebih lagi, aura ini semakin padat, semakin ganas. Bagaikan gunung bersalju yang meledak, begelombang dan menggelinding seperti anak panah yang lepas dari busurnya, seperti kuda liar yang lepas kendali, seperti harimau ganas yang meninggalkan gunung. Deretan ombak tinggi seperti tembok bersiul dan menderu dengan momentum meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Itu tampak sangat menakutkan dan menakutkan. Aura yang sangat menakutkan. Tingkat pengolahan Yuan Kong sudah pasti mencapai puncak alam kemuliaan emas. Hanya auranya saja sudah sangat menakutkan. Kehebatan bertarungnya yang sebenarnya pasti lebih mengerikan lagi. Mata semua orang menyipit saat melihat rambut panjang Yuan Kong berkibar tertiup angin. Aura yang ditampilkan Yuan Kong sungguh menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada puncak Golden Exile. Kemungkinan besar Yuan Kong telah menyentuh penghalang menuju alam surgawi. Jika diberi waktu, Yuan Kong seharusnya bisa menerobos ke alam. Dengan sangat cepat, dan itu pasti tidak akan memakan waktu terlalu lama. Yuan Kong menatap Zhuawan dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, kamu sangat berbakat dan memiliki potensi besar. Namun, kamu terlalu banyak pamer, jadi saya akan memberimu sedikit pelajaran dan memberitahu kamu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini. Tahukah kamu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi? Apakah saya perlu Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Saya hanya ingin bertanya, apakah kita sangat akrab satu sama lain? Zhuawan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Wajah Yuan Kong menegang. Cahaya dingin berkedip di matanya saat dia mendengus dingin. Jangan mengira kamu terlalu percaya diri hanya karena Dekan telah mempromosikanmu. Ada banyak kultifator di sini yang lebih kuat darimu. Kamu bahkan tidak ikut serta level yang sama dengan mereka. Dengan itu, Yuan Kong menghentakkan kakinya dan langsung terbang menuju Zhuawan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan sebuah cakar besar yang panjangnya beberapa puluh meter muncul. Itu berkedip dengan cahaya dingin saat terbanting, ingin mencabik-cabik Zhuawan. Tombak Darah Asura Lautan darah menyembur keluar dari kehampaan di belakang Zhuawan. Suara darah mengalir memenuhi seluruh ruangan. Kemudian, Zhuawan mengayunkan tombak panjangnya. Lautan darah berputar dan membentuk pusaran darah raksasa, yang menelan cakar raksasa itu. Yang mengejutkan semua orang, cakar menakutkan Yuan Kong tidak bertahan lama di pusaran darah sebelum benar-benar terkorosi oleh energi lautan darah. Ledakan. Zhuawan mengambil langkah di udara dan menyapu lautan darah yang tak terbatas. Dia menyapu ke arah Yuan Kong seperti pisau panas menembus mentega. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, diiringi gelombang lautan darah. Semangat kepahlawanannya tak terlukiskan. Momentum umum langit dan bumi. Bakat alami anak ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar memahami kekuatan langit dan bumi di alam berdaulat. Namun, kekuatan tombak anak ini tidak terlalu sempurna dan penuh dengan kesalahan. Hal ini masih perlu ditingkatkan. Melihat Zhuawan dikelilingi lautan darah, Dekan mengangkat alisnya. Dia sedikit terkejut karena Zhuawan dapat memahami kekuatan tombak langit dan bumi di usia yang begitu muda. Bakatnya memang lumayan. Namun, Dekan itu adalah kaisar agung tingkat menengah. Penglihatannya jauh lebih tajam dari rata-rata orang. Dia dapat melihat bahwa kekuatan tombak Zhuawan memiliki banyak kelemahan. Jika batu giyok yang belum dipoles ingin menjadi batu giyok yang bagus, maka harus dipoles berulang kali. Dekan tahu bahwa jika Zhuawan berhasil masuk akademi, dia pasti akan menjadi sempurna. Kekuatannya juga akan berkembang pesat, dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki halaman dalam. Momentum umum langit dan bumi. Setiap orang juga dapat melihat bahwa lautan energi darah yang digunakan Zhuawan sungguh luar biasa. Mereka juga menyadari bahwa itu adalah tingkat yang lebih tinggi daripada kekuatan konsep momentum umum langit dan bumi. Di lembah, banyak orang yang memahami kekuatan konsep, namun tidak banyak yang memahami kekuatan langit dan bumi. Saat ini, mereka tahu bahwa jenius dari sekte pedang segudang, palem-palem, telah memahami kekuatan pedang, tetapi Yun Zhongyang belum. Adapun Yuan Zhao, dia menyembunyikannya terlalu dalam. Mungkin saja dia telah memahami momentum umum langit dan bumi. Ini sebenarnya adalah momentum umum langit dan bumi. Sepertinya melewati gua manusia besi empirean bukanlah suatu kebetulan. Tatapan palem-palem tajam saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Mata Yun Zhongyang berkedip saat dia menatap tombak darah Zuawen. Dia sangat familiar dengan tombak darah ini. Saat itu, pemuda iblis telah menggunakan tombak darah ini untuk memotong lengan kanannya. Pemuda iblis itu adalah orang ini. Bajingan, gua binatang segudang tidak akan melepaskanmu dengan mudah kali ini. Mata Yun Zhongyang dipenuhi ketakutan. Di saat yang sama, ada sedikit kebencian. Dia harus membalaskan dendam lengannya yang hilang. Namun, jika Zuawen benar-benar pemuda iblis, dia tahu bahwa dia bukanlah lawannya. Dia perlu merencanakan balas dendamnya dengan hati-hati. Pada saat ini, lautan pusaran darah telah tiba di depan Yuan Kong. Pupil matanya mengecil dan dia mendengus dingin. Dia mencakar kekosongan itu lagi, dan kekuatan Yuan yang mengerikan tercurah. Itu berubah menjadi gelombang energi yang menyelimuti lautan pusaran darah seperti spons. Kamu-kamu-kamu. Suara aneh terdengar. Energi seperti spons menyelimuti lautan pusaran darah, menyebabkannya membeku di udara. Meledak. Yuan Kong melontarkan satu kata. Kemudian, energi seperti spons itu langsung meledak. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan lautan darah benar-benar runtuh karena energi ini. Suara mendesing. Saat lautan pusaran darah runtuh, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Lampu merah darah keluar dari ledakan yang tak terhitung jumlahnya dan langsung tiba di depan Yuan Kong. Cahaya merah darah yang dipancarkan dari ujung tombak saat ini seperti ular berbisa. Sudut serangnya sangat rumit. Ekspresi Sky Origin berubah drastis. Dengan jentikan jarinya, sebuah manik yang memancarkan aura merah menyala keluar. Manik ini sangat aneh. Sebenarnya ada bekas gas hitam keungguan di permukaan manik merah menyala itu. Ledakan. Nyala api yang mengerikan keluar dari manik-manik seperti ular piton dan menjerat tombak darah Zuowen, menyebabkannya membeku di udara. Pada saat yang sama, kiungu kehitaman di permukaan manik melesat dengan desir, menuju Zuowen yang berada di ujung tombak. Ia ingin melahap Zuowen sepenuhnya. Mata Zuowen dipenuhi ketakutan saat dia menatap gas hitam keungguan itu. Dia bisa merasakan bahwa gas hitam keungguan itu sangat berbahaya. Hati-hati, kiungu kehitaman mengandung racun yang sangat kuat. Meskipun tubuhmu sangat kuat saat ini, akan sangat merepotkan jika kamu bersentuhan dengannya, suara tegas Xiao Hei terdengar di kepala Zuowen. Zuowen juga tahu betapa menakutkannya kiungu hitam dengan itu, jadi dia tidak berencana memprovokasinya. Dengan hentakan kakinya, tiga pasang sayap petir muncul di punggungnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menghindari kiungu kehitaman. Kamu ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Yuan Kong mendengus dingin. Tangan kanannya dengan cepat membentuk segel saat dia mengetukkan manik di telapak tangannya. Kiungu hitam langsung berubah menjadi ular piton ungu hitam besar. Ia membuka taringnya yang besar dan menerkam ke arah Zuowen seperti sambaran petir hitam. Kecepatannya sebenarnya tidak lebih lambat dari Zuowen dengan tiga pasang sayap petirnya. Hem. Zuowen terkejut. Rasa dingin di matanya semakin tebal. Dia menepuk keningnya dengan tangan kanannya dan memanggil kuali naga tertinggi. Raungan naga terdengar dan kekuatan naga melesat. Tubuhnya yang panjangnya beberapa ratus kaki menutupi sinar matahari dan langsung melahap ular piton besar berwarna ungu kehitaman itu. Desir. Setelah kekuatan naga melahap ular piton hitam besar itu, ia mengayunkan ekornya dan langsung menyerbu ke arah Yuan Kong yang memegang manik merah menyala. Tubuhnya yang besar runtuh seperti gunung, ingin menghancurkan Yuan Kong sepenuhnya. Wajah Yuan Kong menjadi gelap. Dia memanggil manik di tangan kanannya. Segera, sekelilingnya diselimuti lautan api. Lautan api kemudian berubah menjadi tangan api yang tak terhitung jumlahnya yang meraih kekuatan naga. Meninggal dunia. Tangan api yang tak terhitung jumlahnya robek dan kekuatan mengerikan meletus. Kekuatan naga tidak mampu menahan dan langsung hancur berkeping-keping. Mari kita lihat trik apalagi yang kamu punya. Bakar. Yuan Kong mendengus dingin. Sambil berpikir, tangan api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan bergegas menuju Zua Wen dari segala arah. Mengangkat kepalanya sedikit, Zua Wen dengan tenang melihat tangan api yang tak terhitung jumlahnya yang menukik ke bawah. Tangan kanannya memegang kuali naga tertinggi sementara tangan kirinya menepuk dasar kuali. Segera, Auman naga keluar lagi. Selanjutnya, total 81 kekuatan naga terbang dan terjalin satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ledakan. 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 Kekuatan naga itu bertabrakan dengan tangan yang menyala-nyala, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Zua Wen langsung bergegas keluar, melewati ledakan dan tiba di atas kepala Yuan Kong. Dia mengangkat tombak darah di atas kepalanya dan dengan kejam mengayunkannya ke bawah. Bang. 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 Tombak darah itu bersiul di udara saat bergesekan dengan udara. Kekuatan tombak darah itu seperti pelangi yang menembus matahari. Yuan Kong tidak menyangka Zua Wen tiba-tiba bergegas saat ini dan tertangkap basah. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak keluar, membentuk perisai pelindung. Ledakan. Sayangnya, perisai pelindung ini terlalu lemah dan bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Itu langsung hancur dan Yuan Kong mengeluarkan seteguk darah di bawah serangan ini dan jatuh. Orang ini. Setelah jatuh 100 meter, Yuan Kong memutar pinggangnya dan nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia mengangkat kepalanya untuk mencari sosok Zua Wen, hanya untuk menemukan bahwa tempat di mana Zua Wen berada sekarang kosong. Di mana kamu mencari? Suara acu-ta'acu terdengar dari punggung Yuan Kong, menyebabkan rambut Yuan Kong berdiri tegak. Saat dia hendak berbalik, tombak darah menghantam dadanya seperti cambuk. Poci. Yuan Kong memuntahkan seteguk darah. Dia bahkan tidak melihat sosok Zua Wen di belakangnya sebelum dia jatuh lagi tanpa ada kekuatan untuk melawan. Gemuruh. Sebuah lubang dalam terbentuk di dasar gua binatang segudang. Yuan Kong terbaring di tengah lubang, terus-menerus batuk dan merontah saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Semua penonton terdiam aneh. Tatapan mereka terfokus pada Yuan Kong di lubang di bawah, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Skae Origin adalah seorang ahli bela diri di puncak alam kemuliaan emas. Dapat dimengerti bahwa Yuan Sage telah dikalahkan oleh Zua Wen, tetapi bahkan Skae Origin pun telah dikalahkan. Semua orang akhirnya percaya bahwa Zua Wen memang memiliki kekuatan tempur aneh sekali. Dia jelas hanya seorang penguasa, tapi dia bisa mengalahkan puncak Golden Exile Yuan Kong hingga mencapai kondisi seperti itu. Anak ini sudah memiliki kekuatan seorang Empyrean. Sepertinya melewati Empyrean Iron Man Grotto bukanlah suatu kebetulan. 983. Astaga! Zua Wen tiba-tiba jatuh dari langit, tiba di atas lubang dalam sekejap. Setelah itu, dia menginjak dada Skae Origin King dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin aku tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Sekarang aku telah menginjakmu, bagaimana kamu akan menunjukkan kepadaku seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi itu. Skae Origin King hanya merasakan sakit di dadanya. Dia awalnya ingin berjuang untuk berdiri, tetapi sekarang setelah Zua Wen menginjaknya, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan setegup darah lagi saat dia melolong dengan sedih. Matanya dipenuhi ketakutan. Mengapa Zua Wen begitu menakutkan? Meskipun dia adalah seorang Golden Exile puncak, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk melawan para Heavenly Exile awal. Namun, dia telah dikalahkan dan diinjak oleh Zua Wen. Yuan Sheng, yang masih dalam masa penyembuhan, memperhatikan ekspresi semua orang serta suasana aneh di sekitarnya. Dia sedikit mengernyit. Yuan Sheng sedikit memiringkan kepalanya dan melihat ke bawah. Setelah itu, dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Kakak keduanya, Sky Origin King, saat ini terbaring di dalam lubang dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sesosok berdiri di atas tubuh Sky Origin King, seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Dia sudah tidak asing lagi dengan sosok yang berdiri di Sky Origin King. Itu adalah Zua Wen, yang lengannya patah dua kali. Orang ini, benar-benar mengalahkan saudara kedua, Gumam Yuan Sheng pada dirinya sendiri sambil bibirnya bergetar. Sky Origin King merasa sangat terhina. Zua Wen terlalu kurang ajar. Setelah mengalahkannya, Zua Wen benar-benar mendukungnya dan menggunakan kata-kata untuk mempermalukannya. Meskipun dia sangat ingin bangkit dan melawan, sayang sekali kaki kanan Zua Wen tertancap kuat di dadanya, menyebabkan dia tidak bisa bangun. Sebaliknya, karena perjuangannya, kaki Zua Wen malah menjadi lebih kuat, menyebabkan dia menjadi semakin lemah. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin memberiku pelajaran, bertindak sangat tinggi dan perkasa. Mengapa kamu tidak melakukan apapun sekarang? Zua Wen menginjak ke bawah sekali lagi saat rasa dingin di matanya menjadi semakin pekat. Cukup. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Kemudian, energi mengerikan turun dari langit seperti gunung, menyapu punggung Zua Wen dalam sekejap. Ia ingin menembus dan menghancurkan Zua Wen. Hmm. Zua Wen sedikit mengernyit. Kekuatan yang datang dari belakangnya begitu menakutkan bahkan dia merasa sedikit khawatir. Dengan mendengus dingin, tiga pasang sayap petir di punggung Zua Wen tiba-tiba terbuka lebar. Dia berubah menjadi kilat halus dan menghilang dari tempatnya berdiri dalam sekejap. Pada saat ini, Zua Wen akhirnya melihat dengan jelas bahwa kekuatan mengerikan di belakangnya sebenarnya adalah telapak tangan energi esensi yang sangat besar yang berukuran beberapa ratus meter. Kecepatan Zua Wen terlalu cepat, dan energi esensi beberapa ratus meter ini hanya menghantam udara. Kemudian, telapak tangan tersebut tersedot ke arah kawah, dan Yuan Kong yang tergeletak di dalam kawah pun tersedot ke dalam telapak tangan tersebut. Kemudian, Yuan Kong dibawa ke telapak tangan. Suara mendesing. Puluhan meter jauhnya, kilat menyambar dan memperlihatkan sosok Zua Wen. Kemudian, Zua Wen mengangkat kepalanya dan melihat pemilik telapak energi esensi. Itu adalah putra mahkota dinasti Suci Al-Kait, Yuan Zhao. Yuan Zhao melambaikan tangan kanannya dan mengarahkan telapak energi esensi untuk menempatkan Yuan Kong, yang berada dalam keadaan menyedihkan, di samping rakyat dinasti Suci Al-Kait. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan terbang di udara. Ketika dia berada puluhan meter dari Zua Wen, Yuan Zhao menatap Zua Wen. Ada jejaki yang suram di antara alisnya saat dia berkata, Yuan Sheng adalah saudara laki-laki ketiga saya, dan Yuan Kong adalah saudara laki-laki saya yang kedua. Anda memotong lengan saudara laki-laki saya yang ketiga dan menginjak-injak martabat saudara laki-laki saya yang kedua. Apakah Anda pikir saya tidak melakukannya? Tidak ada. Yuan Zhao akan mundur. Semua orang menatap tajam ke arah Yuan Zhao. Sepertinya Zua Wen sudah bertindak terlalu jauh. Dia mulai membuat marah putra mahkota dinasti Suci Yao Guang. Dalam benak semua orang, Yuan Zhao tidak diragukan lagi adalah yang paling misterius di antara tiga guru surgawi yang mengerikan. Dia juga yang paling kuat di antara semuanya. Setidaknya, tingkat kultifasinya adalah yang tertinggi di antara ketiganya, mencapai tahap tengah alam guru surgawi. Terlebih lagi, dengan latar belakang dinasti Suci Cemerlang, Yuan Zhao mungkin masih menyimpan beberapa kartu tersembunyi di balik lengan bajunya. Dia tidak akan kesulitan bertarung melawan guru surgawi tahap akhir. Ini adalah monster sejati, putra surga yang bangga. Meskipun dia terlihat biasa saja, jika dia benar-benar marah, maka dia akan menunjukkan ketajamannya dan menjadi tak terhentikan. Oleh karena itu, setelah melihat serangan Yuan Zhao, semua orang menantikan untuk melihat seberapa kuat Yuan Zhao. Adapun Zhuowen, dia diabaikan oleh semua orang saat ini. Meskipun kekuatan tempur Zhuowen sangat menakutkan dan bisa menyaingi yang mulia surgawi, dia paling tidak sebanding dengan yang mulia surgawi awal. Mustahil baginya untuk mencapai kemuliaan ilahi tingkat menengah. Yuan Zhao berada di alam guru Suci Tengah. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan tempurnya telah melampaui alam guru Suci Tengah. Jika Zhuowen benar-benar bertarung melawan Yuan Zhao, dia pasti akan mati. Alasan mengapa semua orang menantikan pertempuran ini adalah karena mereka menantikan untuk melihat seberapa kuat Yuan Zhao. Seberapa kuat dia jika dia bisa membunuh Zhuowen dalam beberapa gerakan. Sepertinya Zhuowen pasti sudah mati. Aku ingin tahu berapa banyak jurus yang akan digunakan Yuan Zhao untuk membunuhnya. Di gua seribu binatang, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Yuan Zhao. Mereka semua menantikan serangan Yuan Zhao. Zhuowen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tatapan dingin Yuan Zhao. Ia berkata dengan acu-ta'acu, awalnya aku tidak punya rasa permusuhan dengan dinasti Suci Al-Kait milikmu. Namun, pangeran ketiga yang kau sebut telah mempersulitku. Awalnya, kita bisa saja memilih sebuah gua dengan damai. Namun, Yuan Sheng sampah itu bersikeras untuk merebutnya dariku. Pemukulan, bukankah orang seperti ini masokis? Adapun Yuan Kong, dia ingin memberiku pelajaran dan memberitahuku seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Namun, dia tidak menyangka akan diinjak-injak oleh kakiku. Sebuah pelajaran. Saya ingin bertanya, bukankah ini termasuk pembelaan diri yang sah? Mengapa ini menjadi provokasi di mata Anda? Sudut mulut Zhuowen melengkung saat ejekan di matanya semakin dalam. Tatapan Yuan Zhao masih acu-ta'acu saat dia berkata, saya hanya melihat bahwa Anda memotong lengan kakak ketiga saya dan menginjak-injak martabat kakak kedua saya. Anda memprovokasi dinasti Suci Al-Kait saya. Alasan ini cukup bagi saya untuk mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Qi Yuan Zhao menjadi sangat menakutkan. Aliran energi yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti gunung berapi dan membentuk spiral besar berbentuk corong. Qi yang menakutkan mulai berputar di sekitar tubuh Yuan Zhao. Pakaian dan rambut Yuan Zhao berkibar saat dia berdiri di tengah-tengah Qi yang menakutkan. Dia tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Qi-nya seperti seekor harimau dan Qi-nya seperti seekor naga. Seperti yang diharapkan, dia adalah yang mulia surgawi tingkat menengah. Yuan Zhao sangat menakutkan. Tingkat budidayanya benar-benar mengalahkan Yun Zhongyang dan telapak tangan. Kegaduhan terus terdengar saat mereka merasakan aura menakutkan dari tubuh Yuan Zhao. Mata semua orang agak linglung saat mereka menatap Yuan Zhao, yang dikelilingi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, sementara wajah mereka bergerak-gerak. Ekspresi Yun Zhongyang dan palem-palem tidak terlihat bagus. Meskipun mereka telah menduga bahwa Yuan Zhao menyembunyikan kultivasinya, mereka masih sedikit tertekan ketika tebakan mereka menjadi kenyataan. Jika budidaya Yuan Zhao hanya pada tahap awal alam yang mulia surgawi, keduanya mungkin mampu bersaing dengan Yuan Zhao untuk mendapatkan gelar raja pendatang baru. Sayangnya, budidaya Yuan Zhao sebenarnya berada di alam mulia surgawi tingkat menengah. Sekarang, kamu punya kesempatan. Berlututlah dan tampar dirimu sebanyak 50 kali untuk meminta maaf kepada kakak kedua dan kakak ketigaku. Jika kamu melakukannya, aku akan mengampuni nyawamu dan hanya memotong salah satu lenganmu, kata Yuan Zhao acuh tak acuh. Zua Wen mengangkat kepalanya dan demonik ki yang menakutkan mulai keluar dari tubuhnya. Di atas kepala Zua Wen, ada awan iblis yang bergulung. Demonik ki yang kuat hampir menutupi seluruh gua. Mata Zua Wen berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Rambut hitamnya mulai berubah menjadi merah darah. Demonik ki yang mengerikan terus menyebar. Ki iblis yang sangat kuat. Apakah Zua Wen adalah seorang penggarap iblis? Bagaimana tubuhnya bisa memancarkan ki iblis yang begitu menakutkan? Perhatian semua orang awalnya tertuju pada Yuan Zhao, tetapi sekarang mereka tertarik oleh demonik ki di tubuh Zua Wen. Mereka tidak bisa tidak melihat ke belakang. Ketika mereka melihat mata dan rambut aneh berwarna merah darah Zua Wen, mereka semua tercengang. Zua Wen ini sebenarnya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis. Anak ini sebenarnya adalah seorang penggarap setan. Berderak. Ini memang bajingan ini. Penggarap iblis di gua yang mulia surgawi adalah Zua Wen. Yun Zhong yang mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara pecah. Tatapannya dingin saat dia menatap Zua Wen, yang tampaknya telah menjadi seorang penggarap iblis. Yuan Zhao menunduk kaget pada Zua Wen, yang memancarkan demonik ki yang mengerikan. Jelas, dia tidak menyangka tubuh Zua Wen mengandung ki iblis yang begitu menakutkan. Saat Zua Wen dan Yuan Zhao melepaskan aura mereka dan pertempuran akan segera terjadi, sebuah suara yang bermartabat terdengar. Tes fase ketiga sekarang akan dimulai. Kamu bisa menyelesaikan dendammu setelah tes fase ketiga. Sekarang, masuk ke gua seribu binatang. Suara bermartabat datang dari Dekan. Dia telah lama menyadari bahwa Yuan Zhao adalah yang mulia surgawi. Namun, dia tidak menyangka Zua Wen memiliki demonik ki yang begitu kuat. Ekspresi Yuan Zhao sedikit lesu. Dia menoleh dan menatap Dekan. Aura menakutkan di sekitar tubuhnya mulai perlahan surut saat dia berkata kepada Zua Wen dengan sikap acuh-ta'acuh, keberuntunganmu tidak buruk. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Setelah ujian ini selesai, mungkin kamu akan menjadi kerangka. Mungkin bukan itu masalahnya. Zua Wen juga menarik kekuatan iblis dari tubuhnya. Rambut merah darah dan mata merah darahnya juga mulai perlahan surut, kembali ke rambut hitam dan mata hitam normal. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Yuan Zhao mengabaikan Zua Wen dan kembali ke guanya. Di sisi lain, Zua Wen datang ke sisi Jianan dan Gata. Mereka berdiri bersama di Gua Tenggara, diam-diam menunggu pintu gua terbuka. Karena campur tangan dekan, orang-orang dari dinasti Suci Al-Kai tidak banyak bicara. Namun, wajah Yuan Sheng dan Yuan Kong sangat jelek. Mereka kehilangan banyak muka kali ini. Kedua bersaudara itu telah diinjak-injak oleh semut kelas tertinggi di depan banyak orang. Terlebih lagi, mereka tidak bisa membalasnya. Bisa dibayangkan betapa tertekannya mereka. Senjata Zua Wen juga merupakan tombak berwarna merah darah. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Di sudut lain gua, mata indah Grand Lily tertuju pada Zua Wen. Matanya dipenuhi keraguan karena Zua Wen dari Kekaisaran King Suan juga menggunakan tombak. 984 Ada banyak sekali pengguna tombak di dunia ini. Wajar jika hal itu terjadi secara kebetulan. Grand Lily menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan Zua Wen yang bersemangat. Namun, gambaran Zua Wen di benaknya menjadi semakin jelas dan tidak dapat dihapus. Buka guanya. Ingat, capai ujung gua secepat mungkin. Ada lebih dari 7000 dari Anda dan hanya 500 token giyok. Jika Anda ingin masuk akademi luar, Anda hanya bisa berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Jangan ragu atau berhenti karena itu hanya akan menghambat kemajuan Anda. Dekan melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata yang bermakna ini. Lebih dari 7000 titik bercahaya terbang keluar dari tangannya dan menuju gua seribu binatang. Swash swash swash. Titik-titik bercahaya itu mendarat di pintu batu gua. Segera setelah itu, pintu batu setebal beberapa kaki itu perlahan naik dengan suara gemuruh, memperlihatkan terowongan dalam di belakangnya. Melihat terowongan di belakang gua, banyak praktisi yang berdiri di pintu masuk gua memperlihatkan tatapan panas di mata mereka. Dengan menghentakkan kaki, mereka bergegas ke dalam terowongan dan dengan cepat menghilang. Zua Wen, saya juga akan pergi dulu. Sampai jumpa di pintu keluar. Moling Tian dan Suan Xing menangkupkan tangan mereka ke arah Zua Wen. Dengan menghentakkan kaki, mereka pun memasuki gua. Jianan, Gata, ayo pergi. Ujian gua seribu binatang sebenarnya berpacu dengan waktu. Siapapun yang mencapai pintu keluar terlebih dahulu akan mendapatkan tempat untuk masuk ke akademi luar. Ayo pergi. Zua Wen menoleh dan melihat kedua saudara kandung lainnya di gua saat dia berbicara. Jianan dan Gata mengangguk. Tanpa membuang waktu, mereka memasuki terowongan mereka sendiri. Zua Wen tidak mau kalah. Saat kedua bersaudara itu memasuki lorong, dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi seperti hantu dan menghilang ke dalam kegelapan lorong. Ayo pergi ke pintu keluar gua seribu binatang dan tunggu hasilnya. Dekan itu tanpa ekspresi. Dengan lambayan lengan bajunya, dia terbang menuju dinding tempat gua seribu binatang berada. Pintu keluar gua seribu binatang berada di atas tembok. Siapapun yang keluar lebih dulu akan mendapatkan kuota yang sesuai. Di bagian atas penghalang, ada stasiun yang agak besar. Kepala sekolah membawa keempat tetua, Kiji, Hu Jia, dan Cheng Dong dan mendarat di stasiun. Tidak jauh dari stasiun, ada kepala binatang yang sangat besar. Kepala binatang ini panjangnya puluhan kaki. Kelihatannya seperti harimau, tapi itu bukan harimau. Kelihatannya seperti naga, tapi itu bukan naga. Itu memberi orang perasaan aneh. Mulut kepala binatang ini terbuka lebar, dan di mulutnya ada terowongan yang dalam. Bagian dalamnya gelap gulita, seolah-olah mengarah ke jurang neraka. Ini adalah pintu keluar dari gua binatang segudang. Ketika saatnya tiba, Dekan dan yang lainnya akan tahu siapa yang bisa mendapatkan 500 tempat teratas. Dekan, orang-orang di luar lembah yang terkait dengan ujian semuanya ada di sini. Haruskah kita menyingkirkannya? Penatua kurus itu sepertinya memperhatikan kerumunan di luar lembah. Tatapannya menjadi dingin saat dia berbisik kepada Dekan. Empat kerajaan suci dan tiga sekte besar telah mengirim ahli kaisar realem. Bahkan ada beberapa ahli kaisar realem dari kerajaan lain. Karena para peserta sudah memasuki gua, tidak masalah membiarkan mereka menunggu di pintu masuk. Namun, hanya ahli kaisar realem yang diizinkan masuk. Jangan biarkan orang lain masuk. Kata Dekan acuh tak acuh. Orang tua kurus dan tinggi itu mengangguk. Segera, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke luar lembah. Setelah bertukar kata di luar lembah, lebih dari selusin sosok dengan aura kuat mengikuti lelaki tua kurus dan tinggi itu ke stasiun. Semua tokoh ini adalah ahli kaisar realem. Ada lelaki tua, lelaki muda dan kuat, dan cendikiawan yang lembut. Bagaimanapun, para ahli kaisar realem ini memiliki penampilan yang berbeda. Namun, ada satu kesamaan yang mereka miliki. Aura kaisar agung ini sangat menakutkan. Jika seseorang melihat lebih dekat, ia dapat melihat bintang-bintang ilusi yang mengelilinginya. Ini adalah kekuatan bintang yang hanya bisa dikendalikan oleh kaisar agung. Kaisar king dari kekaisaran king suan dan kaisar yan dari kekaisaran yan suan termasuk di antara tokoh-tokoh ini. Namun, keduanya tetap low profile. Mereka hanyalah ahli kaisar realem dari kerajaan terpencil. Masih ada kesenjangan antara mereka dan para ahli kaisar realem dari empat kerajaan dan tiga sekte besar. Meskipun kaisar king adalah tetua sekte luar dari Istana Utama Azuridregen, ini adalah posisi yang tidak penting di Istana Utama. Dia tidak punya hak untuk berbicara. Oleh karena itu, kaisar king tidak berani menyinggung para ahli kaisar realem dari empat kerajaan dan tiga sekte besar. Ketika hasil putaran kedua keluar, mereka dihentikan di luar lemba oleh orang-orang dari sekte luar. Meskipun mereka mengetahui hasil putaran kedua, mereka tidak bisa mendekat. Sekarang mereka bisa mendekat, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Din, terima kasih telah mengizinkan kami memasuki gua binatang segudang. Seorang pria parubaya dengan penampilan mengesankan tersenyum sambil menangkupkan tangannya dan tersenyum pada dekan yang berdiri di atas panggung. Pria lain dengan usia yang sama berdiri di belakang pria parubaya itu. Keduanya memiliki cahaya kemasan samar di tubuh mereka. Mereka tampak sangat mempesona. Terlihat jelas bahwa keduanya memiliki hubungan dekat. Mereka seharusnya adalah ahli kaisar realem dari vaksi yang sama. Jin tertinggi, tidak perlu terlalu sopan. Menurutku dinasti suci al-kait benar-benar penuh dengan orang-orang berbakat. Ketiga pangeran yang berpartisipasi dalam ujian ini cukup berbakat. Mereka seharusnya bisa memasuki sekte luar dengan lancar. Dekan menganggup dan tersenyum. Ternyata ahli kaisar realem bernama Supreme Jin dan pria parubaya di belakangnya sama-sama berasal dari dinasti suci al-kait. Tidak mengherankan jika para ahli kaisar realem lainnya memandang mereka dengan sangat ketakutan. Mata agung jin dipenuhi rasa bangga saat mendengar pujian dekan. Namun, ia sangat rendah hati dan mengatakan bahwa ketiga pangeran tersebut masih memiliki banyak kekurangan. Penuh dengan orang-orang berbakat. Saya kira tidak demikian. Suara eksentrik terdengar. Ekspresi Supreme Jin berubah dingin saat dia memusatkan pandangannya pada seorang pria feminin dengan rambut biru panjang yang mengenakan jubah biru. Jin Agung, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa dua sampah dari dinasti suci paus biru milikmu adalah tandingan para pangeran dari dinasti suci al-kait kita? Belum lagi asap biru, bahkan putra mahkota dinasti suci paus biru, Yun Zhongyang, bukanlah tandingan Yuan Zhao. Jin tertinggi berkata dengan dingin. Ternyata kaisar biru yang eksentrik itu berasal dari dinasti suci paus biru. Para ahli monark realem lainnya tidak menyelah. Kedua dinasti suci ini merupakan dua kekuatan teratas di antara empat dinasti suci. Dan seringkali terjadi konflik satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa ketika orang-orang dari dinasti suci al-kait dan dinasti suci paus biru bertemu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertengkar. Dalam kasus terburuk, mereka bahkan akan bertengkar. Wajah Agung Jin menjadi dingin dan dia mencibir, lalu kenapa aku melihat pangeran ketiga dari dinasti suci al-kait, Yuan Sheng, dan pangeran kedua, Yuan Kong, dikalahkan oleh semut yang maha tinggi. Jika saya tidak salah, pangeran ketiga dinasti suci al-kait Anda kehilangan lengannya, dan pangeran kedua Anda diinjak-injak. Apakah ini yang disebut-sebut sebagai orang jenius dari dinasti suci al-kaitmu? Menurutku, mereka tidak pantas mendapatkan reputasinya. Mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan yang maha tinggi. Supreme Jin menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu katakan? Apa yang dikatakan kaisar tertinggilan memang merupakan hal yang sangat memalukan bagi kaisar tertinggi Jin. Pangeran kedua dan pangeran ketiga keduanya dikalahkan oleh satu orang. Terlebih lagi, orang itu hanyalah makhluk tertinggi. Ini merupakan sebuah tamparan keras bagi dinasti suci al-kait. Supreme Jin terkekeh dan berkata, Aku tidak bermaksud mengatakan apapun. Aku hanya berpikir orang-orang dari dinasti suci al-kaitmu tidak sehebat itu. Terlebih lagi, aku semakin penasaran dari vaksi mana semut maha tinggi itu berasal. Dia benar-benar bisa mengalahkan yang mulia emas. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Huff, saya benar-benar ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki semut kecil itu. Supreme Jin kemudian melihat kaisar bela diri lainnya di belakangnya. Selain mereka yang berasal dari empat dinasti dan tiga sekte, hanya ada dua kaisar bela diri dari vaksi lain. Mereka adalah kaisar tertinggi King dan kaisar tertinggi Yan. Kaisar tertinggi Yan dan kaisar tertinggi King mengerutkan kening saat mereka merasakan tatapan tertinggi Jin. Mereka tidak menyangka Supreme Jin akan mengincar mereka. Apakah salah satu dari kalian membawanya keluar? Agung Jin bertanya dengan acuh tak acuh. Dinasti Suci Al-Qa'id sangat kuat di luar sembilan dunia bawah. Itu jauh lebih kuat daripada kerajaan lainnya. Oleh karena itu, kata-kata Agung Jin cukup mengintimidasi. Supreme Jin juga merupakan kaisar bela diri tingkat ketiga. Ia dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa di antara sekelompok orang. Kaisar Agung King menggelengkan kepalanya dan berkata, Jin tertinggi, tolong jangan salah paham. Hanya satu orang dari Kekaisaran King Suan yang telah memasuki ujian tahap ketiga. Dia seorang wanita, pemuda yang maha tinggi bukan berasal dari Kekaisaran King Suan. Jika dia bukan dari Kekaisaran King Suan, maka dia pasti dari Kekaisaran Yan Suan. Mata Agung Jin sangat tajam. Ketika dia menyebut Zua Wen, mata kaisar Yan berkedip-kedip. Kaisar tertinggi Yan pasti tahu siapa Zua Wen. Jin tertinggi, saya tidak meminta Anda datang ke sini untuk mendengarkan interogasi Anda. Saya meminta Anda untuk sabar menunggu hasil tes tahap ketiga. Bisakah kamu diam? Dekan mengerutkan kening dan aura menakutkan keluar. Wajah tertinggi Jin menegang dan dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku tadi bersikap kasar. Aku hanya ingin tahu tentang identitas yang maha tinggi. Aku ingin tahu apakah Dekan bisa memberiku beberapa petunjuk. Dekan pelataran luar dari Institut Dewa Unggul sangat kuat, bahkan lebih kuat dari ahli alam kaisar terkuat dari dinasti Suci Al-Qaid. Selain itu, dia mendapat dukungan dari Institut Dewa Unggul, sehingga Agung Jin tidak berani menyinggung perasaannya. Dekan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, nama yang maha tinggi itu adalah Zwa Wen. Dia sangat berbakat dan saya menyukainya. Apakah Anda berencana untuk menyentuhnya? Tatapan Agung Jin membeku. Karena Dekan telah menyatakan niatnya dengan jelas, Agung Jin tahu apa yang coba dilakukan Dekan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak pernah berpikir bahwa bakat yang maha tinggi akan diakui oleh Dekan Institut Luar. Bagaimanapun juga, Dekan Institut Luar adalah orang yang sangat pemilih. Dia tidak akan pernah menyukai orang yang biasa-biasa saja. Namanya Zwa Wen. Kaisar tertinggi King tertegun dan dia mengerutkan kening. Mungkinkah dia mempunyai nama yang sama? Jenius panggung tertinggi yang menonjol dalam tes perekrutan ini sebenarnya juga disebut Zwa Wen. 985. Astaga! Zwa Wen melintasi lorong yang gelap gulita seperti hantu. Segera, dia tiba di aula yang agak luas. Percikan-percikan. Suara air mengalir terus bergema di seluruh aula. Zwa Wen mengamati sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa sekeliling aula sebenarnya diselimuti oleh aliran air yang tak terhitung jumlahnya. Ada sepuluh kepala naga batu di dinding batu sekitarnya, dan aliran air mengalir keluar dari mulut mereka. Sepuluh aliran air menjelma menjadi sepuluh air terjun yang menggantung terbalik di sekitar aula. Terlebih lagi, seluruh lantai aula telah diselimuti oleh gelombang air, hingga hampir mencapai pinggang Zwa Wen. Zwa Wen menyipitkan matanya dan maju selangkah. Iwan Power menutupi bagian bawah kakinya, menyebabkan dia berdiri di permukaan air seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Selanjutnya, Zwa Wen berjalan ke tengah aula, pandangannya tertuju pada sepuluh kepala naga batu yang tergantung tinggi di sekitar aula. Permukaan sepuluh air terjun itu sehalus cermin, dan semuanya mencerminkan sosok Zwa Wen. Seolah-olah sepuluh Zwa Wen identik telah muncul di aula batu sekitarnya dalam sekejap. Zwa Wen sedikit mengernyit saat dia menatap sepuluh air terjun yang mencerminkan sosoknya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa aula ini tidak biasa. Secara khusus, angka-angka yang dicerminkan oleh sepuluh air terjun itu terlalu realistis. Mereka begitu realistis sehingga Zwa Wen merasa bahwa mereka bukanlah bayangan, melainkan manusia nyata. Aliran air yang aneh, sosok yang dipantulkannya sebenarnya sangat jernih. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Zwa Wen menundukkan kepalanya untuk melihat pantulan air di bawah kakinya. Mata mereka bertemu, dan dia benar-benar merasakan bahwa pantulan mata di air sebenarnya mengandung emosi yang aneh. Ada emosi di mata pantulan. Mungkinkah aku sedang berhalusinasi? Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Zwa Wen berjongkok dan perlahan mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh pantulan air di bawah kakinya. Saat tangan kanan di dunia nyata menyentuh tangan kiri dalam pantulan, pilar air tiba-tiba melonjak dari permukaan air yang awalnya tenang. Selanjutnya, Zwa Wen menemukan bahwa tangan kanannya sedang dipegang. Menundukkan kepalanya untuk melihat pantulan di air, Zwa Wen menemukan bahwa pantulan di air sebenarnya menampakkan senyuman aneh ke arahnya. Di sisi lain, Zwa Wen sendiri tidak tersenyum, sementara tangan kiri pantulan itu menggenggam erat tangan kanan Zwa Wen. Senyuman di wajah pantulan itu semakin aneh. Siapa kamu? Tatapan Zwa Wen sangat dingin saat dia bertanya. Aku adalah kamu. Refleksi Zwa Wen tiba-tiba tertawa dengan cara yang aneh. Bum-bum-bum. Suara ledakan tiba-tiba bergema di sekitarnya. Setelah itu, pilar air yang melonjak dari air berubah menjadi anakonda yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Zwa Wen di tengah air, ingin menelan Zwa Wen utuh. Zwa Wen ingin menghindar, tetapi pantulan Zwa Wen di air menempel erat di lengan Zwa Wen, tidak membiarkannya pergi sama sekali. Bajingan ini. Melihat anakonda yang tak terhitung jumlahnya berkerumun ke arahnya, serta senyum jahatnya di pantulan, Zwa Wen mengutup dalam hatinya. Kekuatan mental di istana niwannya melonjak dan mengelilingi tubuh Zwa Wen. Pada saat yang sama, formasi pedang infiniti melonjak dan berubah menjadi tembok yang tidak bisa ditembus di depannya untuk melindunginya. Bum-bum-bum. Anakonda mendesis dan menghantam formasi pedang infiniti, menyebabkan percikan air yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kelihatannya indah dan penuh warna, tapi Zwa Wen diam-diam mengeluh. Anakonda itu sepertinya tidak ada habisnya saat mereka keluar dari air tanpa henti dan menyerbu ke arahnya. Meskipun pertahanan formasi pedang infiniti kuat, ia tidak mampu menahan serangan anakonda yang tampaknya tak ada habisnya. Memang benar, setelah beberapa saat, dinding tak tertembus yang dibentuk oleh formasi pedang infiniti akhirnya menunjukkan tanda-tanda retak. Yang paling suara tajam terdengar saat dinding tak tertembus yang dibentuk oleh formasi pedang infiniti akhirnya mulai retak. Hal ini menyebabkan pandangan Zwa Wen sedikit berubah. Tungku matahari. Zwa Wen tidak lagi menahan diri saat dia segera mengeluarkan sun furnace. Nyala api matahari yang mengerikan melonjak dan melindungi tubuh Zwa Wen. Sementara itu, formasi pedang infiniti yang retak disingkirkan oleh Zwa Wen. Api dan air tidak cocok. Meskipun anakonda sangat ganas, mereka tidak dapat menerobos masuk karena api matahari menghalangi mereka. Namun, banyak anakonda yang menguap karena suhu tinggi api matahari dan berubah menjadi kabut. Melihat bahwa dia untuk sementara memblokir serangan anakonda, Zwa Wen menghela nafas lega. Lalu, dia menatap pantulan di air dan berkata dengan dingin, kamu sebenarnya siapa? Ekspresi Zwa Wen dalam refleksi berubah. Dia tidak menyangka Zwa Wen menjadi begitu kuat sehingga dia bisa memblokir serangan anakonda dengan mudah. Dia mencibir dan berkata, bukankah aku baru saja mengatakannya? Aku adalah kamu. Sengaja membingungkan. Merusak. Zwa Wen mencibir. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya saat ia menumbuhkan empat kepala dan delapan lengan. Kekuatan mengerikan menyebar. Itu sangat kuat sehingga bisa mengangkat kuali. Dalam sekejap, dia mengangkat Zwa Wen dari air. Ao-ao. Refleksi Zwa Wen jelas tidak menyangka kekuatan Zwa Wen tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dia tertangkap basah dan ditarik keluar oleh Zwa Wen. Raungan aneh terdengar. Zwa Wen memfokuskan matanya dan menyadari bahwa benda di tangannya bukanlah penampakan Zwa Wen, melainkan makhluk humanoid berwarna biru. Makhluk ini tidak memiliki ciri wajah, hanya kepala dan anggota badan yang sederhana. Kelihatannya sangat aneh. Hantu air. Melihat makhluk aneh di tangannya, Zwa Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengenal makhluk ini. Dia telah melihat catatan tentang hantu air di buku-buku kuno. Konon makhluk ini tidak memiliki ciri wajah, hanya kepala sederhana dan empat anggota badan. Terlebih lagi, hantu air paling baik bersembunyi di balik pantulan makhluk lain di dalam air. Mereka akan menyerang makhluk-makhluk itu saat mereka lengah. Sejak saat itu, makhluk penyerang akan menjadi santapan mereka. Sepertinya kamu menganggapku sebagai mangsa. Sayangnya, kamu bukan pemburu yang mumpuni. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menangkapku. Zwa Wen mencibir. Biarkan aku pergi. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Hantu air itu berjuang keras di tangan Zwa Wen. Namun, kekuatan Zwa Wen terlalu besar. Tidak peduli bagaimana hantu air itu berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Zwa Wen. Biarkan kamu pergi. Apa menurutmu aku sebodoh itu? Zwa Wen mengabaikan protes hantu air itu. Dengan lambayan tangan kanannya, nyala api matahari di sekitarnya menghilang. Pada saat itu, hantu air ada di tangan Zwa Wen, dan ular piton air yang mengamuk semuanya telah tenang. Katakan padaku jalan keluar dari dunia air ini. Zwa Wen bertanya dengan tenang. Jika aku memberitahumu, kamu tidak akan membunuhku. Kata hantu air lemah. Jika kamu bisa memuaskanku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Zwa Wen mengangguk. Hantu air itu mengangguk dan menunjuk ke sepuluh kepala naga batu di sekitar aula. Selama kamu menghancurkan sepuluh kepala naga batu, pintu keluar akan muncul. Sangat sederhana, Zwa Wen bertanya dengan ragu. Hanya itu yang bisa ku beritahukan padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja, kata hantu air dengan tenang. Mata Zwa Wen berkedip. Kalau begitu aku akan mempercayaimu kali ini. Saat dia berbicara, Zwa Wen memegang hantu air di tangan kanannya. Dengan menghentakkan kakinya, dia langsung sampai di atas kepala naga batu di langit. Dengan ujung tangan kanannya, bayangan tombak yang menakutkan muncul. Zwa Wen secara langsung menggunakan spear force. Ledakan. Dalam sekejap, kepala naga batu itu hancur. Kemudian, Zwa Wen melakukan hal yang sama pada sembilan kepala naga batu lainnya. Bang. Setelah menghancurkan sepuluh kepala naga batu, Zwa Wen kembali ke tengah air dan berkata dengan tenang, sekarang, bagus. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hantu air tiba-tiba tertawa nyaring. Manusia, kamu mati. Setelah menghancurkan sepuluh kepala naga batu, hari kiamatmu telah tiba. Raja hantu yang agung akan segera bangkit, dan anda akan menjadi korban raja hantu. Gemuruh. Seluruh Aola mulai bergetar hebat setelah kata-kata Sui Gui terdengar. Segera setelah itu, mata Zwa Wen menjadi muram ketika dia menemukan bahwa sepuluh air terjun yang menyembur keluar dari sepuluh kepala naga batu tiba-tiba terpisah. Mereka berkumpul di udara di atas tengah Aola dan membentuk sosok raksasa berukuran puluhan kaki. Sosok itu berwarna biru dan memiliki otot yang menonjol. Kepalanya yang besar memiliki ekspresi yang garang dan dua taring besar di sudut mulutnya. Ia bergegas menuju langit, matanya dipenuhi cahaya haus darah. Raja hantu air, anda mengandalkan orang ini. Zwa Wen bertanya dengan tenang sambil menunjuk raja hantu air di langit. Kamu berani tidak menghormati rajaku. Kamu hanya mendekati kematian. Hantu air itu menjerit. Tidak hormat. Zwa Wen menggelengkan kepalanya. Dengan ujung tangan kanannya, energi asal yang kuat berubah menjadi sangkar, menjebak hantu air di dalamnya. Zwa Wen mengambil satu langkah dan langsung menerkam ke arah raja hantu air. Apakah raja hantu air sehebat itu? Auranya hanya ada di alam berdaulat. Apa yang perlu ditakuti, Zwa Wen? Manusia, kamu punya nyali. Bukan saja kamu tidak berlutut ketika melihat raja ini, kamu juga berani berdiri di hadapan raja ini. Mungkinkah kamu sangat ingin mati? Mata merah raja hantu air menatap dingin ke arah Zwa Wen. Setelah melihat kultifasi Zwa Wen, suaranya menjadi lebih dingin. Manusia alam berdaulat saja yang berani memprovokasi dia. Meskipun aura raja hantu air juga berada di alam berdaulat, budidayanya sebenarnya berada di alam berdaulat surgawi. Namun, karena dia terjebak di gua binatang segudang, budidayanya ditekan hingga ke alam berdaulat. Bagi raja hantu air, manusia di alam berdaulat bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan satu serangan telapak tangan. Yang ingin mati bukan aku, tapi kamu. Saat dia berbicara, Zwa Wen dengan keras meninju. Cahaya kemasan meledak seperti matahari terbit perlahan. Raja hantu air dengan dingin mendengus dan meninju juga. Manusia ini berani memprovokasi dia, dia hanya mencari kematian. Dia ingin memberi pelajaran pada manusia sombong ini. Bang! Ketika kedua tinju bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan melonjak. Kemudian, suara patah tulang terdengar. Pupil mata raja hantu air menyusut saat dia mundur. Dalam pertukaran ini, raja hantu air sebenarnya dirugikan. Bahkan tangannya patah. Mati! Aura Zwa Wen seperti pelangi. Dia bergegas maju sekali lagi. Kemudian, delapan lengannya dibenturkan. Kekuatan mengerikan melonjak, membentuk gelombang kejut melingkar di udara. Raja hantu air bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Atau bisa dikatakan pikirannya masih terpaku pada kenapa manusia ini begitu kuat. Serangan Zwa Wen telah mendarat. Bang! Dengan ledakan yang keras, raja hantu air bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum meledak menjadi kabut berdarah di bawah kekuatan mengerikan dari delapan lengan. Rajaku meninggal begitu saja. 986 Hantu air menjadi linglung. Kemudian, tatapan dingin melintas, menyebabkan hantu air bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Manusia di depannya terlalu menakutkan. Raja hantu air yang dia hormati dibunuh begitu saja. Itu terlalu sulit dipercaya. Kesabaran saya terbatas. Di mana pintu keluarnya? Ketika Zwa Wen menyebut Sui Gui, rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Bahkan ada niat membunuh yang sangat mengerikan di matanya. Hantu air itu gemetar dan segera menyerah. Manusia yang kuat, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia memberitahumu jalan keluar yang sebenarnya. Kamu baru saja mengatakan hal yang sama. Lalu, kamu memberitahuku cara yang salah untuk melepaskan raja hantu air, kata Zwa Wen acuh tak acuh. Maksudnya jelas. Dia tidak percaya dengan perkataan hantu air itu. Hantu air itu tertawa getir. Manusia yang kuat, aku tidak perlu berbohong padamu. Bahkan raja hantu air bukanlah lawanmu. Saya tidak perlu berbohong kepada anda. Kalau begitu beritahu aku. Zwa Wen berkata dengan acuh tak acuh. Hantu air itu mengangguk. Lalu, tangannya membentuk segel. Kemudian, Zwa Wen menyadari bahwa air di bawah kakinya memiliki lubang berbentuk silinder. Di dalam bukaan itu ada terowongan gelap. Manusia yang kuat, pintu keluarnya ada di bawah, kata hantu air dengan hormat. Mendengar ini, Zwa Wen mengangguk. Dia meraih leher hantu air itu dan melompat turun. Hantu air itu licik. Zwa Wen tentu saja tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia harus membawa hantu air itu turun bersamanya. Belum terlambat untuk melepaskan hantu air setelah memastikan bahwa itu aman. Hantu air terkejut. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tahu bahwa manusia di depannya tidak akan mempercayainya begitu saja. Karena itu, dia tidak melawan. Setelah memasuki bukaan, Zwa Wen berjalan melewati terowongan gelap selama 15 menit. Kemudian, dia sampai di depan pintu es. Pintu es itu sangat dingin. Sungguh mengerikan. Sangat menakutkan. Manusia yang kuat, di balik pintu es ini ada dunia es dan salju. Sekarang, apakah kamu percaya bahwa aku tidak berbohong kepadamu? Ada beberapa pos pemeriksaan di belakang. Jika ingin sampai di ujung gua, kamu harus melewati pos pemeriksaan ini satu per satu. Tiba-tiba hantu air berkata. Enyahlah. Zwa Wen berkata dengan dingin sambil melepaskan hantu air. Hantu air itu menganggup berulang kali. Saat Zwa Wen melepaskannya, dia segera menyelinap pergi. Takut Zwa Wen akan berubah pikiran. Pada saat itu, perhatian Zwa Wen tertuju pada pintu es di depannya. Tentu saja, dia tidak memperhatikan trik kecil hantu air itu. Sepertinya kita perlu membuka pintu es ini. Menghembuskan napas ringan, Zwa Wen memuntahkan sejumlah yuan power yang menakutkan dari telapak tangan kanannya dan mencetaknya di pintu es. Seketika, bekas retakan muncul di permukaan pintu es sebelum pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Ki dingin yang sangat kuat. Setelah pintu es pecah, rasa dingin yang menusuk tulang melonjak, menyapu tubuh Zwa Wen. Zwa Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Suara mendesing. Dengan satu langkah, Zwa Wen memasuki pintu es. Di dalamnya ada dunia es dan salju. Salju seperti bulu angsa melayang di ruang ini, menumpuk jalan salju setebal beberapa meter di tanah. Di kedua sisi jalan salju terdapat pegunungan bersalju yang megah dan megah. Di ujung jalan bersalju, sebuah istana es besar muncul di depan Zwa Wen. Istana es bahkan lebih dingin lagi, seolah-olah itu adalah sumber dinginnya dunia es dan salju ini. Dinginnya istana es ini begitu hebat. Mata Zwa Wen menyipit saat alisnya berkerut. Istana es yang berdiri di ujung dunia es dan salju ini sungguh luar biasa. Bum-bum-bum. Di kedua sisi jalan bersalju, pegunungan es tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, Zwa Wen melihat gunung es tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi gunung es raksasa. Dunia es dan salju yang semula damai sepertinya mulai mendidih karena pergerakan raksasa gunung es tersebut. Mereka membentuk badai salju yang mengerikan yang mendatangkan malapetaka di udara di atas jalan bersalju. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Total ada 32 gunung es raksasa. Zwa Wen berhenti di jalan bersalju dan memandangi raksasa gunung es di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan ketajaman, karena raksasa gunung es telah mengelilinginya dari segala arah, menutup semua jalur mundur dan maju. Pelanggar penghalang es dan salju, mati. Suara gemuruh yang teredam keluar dari mulut raksasa es. Kemudian, 32 raksasa es itu meraung dan bergegas menuju Zwa Wen. Tinju es mereka yang seperti gunung hancur, ingin menghancurkan Zwa Wen sampai mati. Huff! Enyah! Zwa Wen berteriak. Api matahari melonjak dan berputar di sekelilingnya. Itu berubah menjadi fire shield, memblokir semua serangan dari snow giants di sekitarnya. Namun, kekuatan raksasa salju terlalu besar. Serangan gabungan dari 32 raksasa salju sangat menakutkan. Bahkan Zwa Wen mau tidak mau merasakan darahnya mendidih, dan dadanya terasa berat. Nirwana matahari besar. Cahaya kemasan bersinar saat Zwa Wen berubah menjadi empat kepala dan delapan lengan. Tiga pasang sayap petir muncul dari punggungnya. Dia terbang dengan cepat dan langsung sampai di salah satu raksasa es. Ledakan. Ekspresi Zwa Wen dingin dan tanpa emosi. Mungkin karena Zwa Wen mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi raksasa salju merasa sangat terprovokasi. Ia segera menjadi marah karena dipermalukan. Dengan suara gemuruh, ia melayangkan pukulan ke arah Zwa Wen. Ia ingin menghancurkan manusia ini menjadi beberapa bagian. Mati. Zwa Wen tidak takut. Dia pun melayangkan pukulan. Seluruh tubuhnya tertutup api matahari. Dia tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Pukulannya memiliki kekuatan untuk mengangkat kuali. Kedua tinju itu bertabrakan dan ledakan terdengar. Gelombang udara berbentuk cincin muncul entah dari mana. Seluruh jalan bersalju tampak berguncang beberapa kali karena kekuatan ini. Ledakan. 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 Tujuh raksasa es lainnya juga meraung marah dan tiba di sisi Zwa Wen dalam sekejap. Tujuh tinju dilemparkan ke tubuh Zwa Wen. Mata Zwa Wen menjadi lebih dingin. Tujuh lengan yang tersisa meledak ke arah sekeliling. Kekuatan untuk mengangkat kuali melonjak dan mengguncang seluruh dunia salju. Melawan delapan raksasa es sebesar gunung sendirian, kekuatan Zwa Wen sama besarnya dengan kekuatan dewa. Retakan. Suara tajam terdengar, dan delapan raksasa salju di sekitarnya menjerit sedih. Kemudian, semuanya berubah menjadi es batu yang tak terhitung jumlahnya dan pecah menjadi bubuk halus. Ah huo. Dua puluh empat raksasa salju yang tersisa meraung serempak ketika mereka melihat delapan raksasa salju di sekitar Zwa Wen hancur. Tiga puluh dua gunung es ini telah berdiri tegak di dunia es dan salju ini sejak lama. Mereka berasal dari asal yang sama dan sedekat saudara. Sekarang delapan saudara laki-laki mereka dibunuh tanpa ampun oleh manusia ini, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Ledakan. 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 Dua puluh empat raksasa es bergegas keluar dan menyerang pada saat bersamaan. Mereka ingin mencabik-cabik manusia tercela ini dan membalaskan dendam saudara-saudara mereka. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Suara acuh-ta'acuh Zwa Wen terdengar. Kemudian, cahaya kemasan yang lebih kuat muncul. Akhirnya, tubuh Zwa Wen tumbuh dari tiga kaki menjadi seratus kaki. Tubuh besarnya tidak lebih lemah dari raksasa es. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, cahaya yang menyala-nyala keluar. Raksasa es yang paling dekat dengannya hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Ledakan. 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 Zwa Wen, yang telah berubah menjadi setinggi seratus kaki, terlalu menakutkan. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sebuah pukulan, raksasa es itu tidak bisa menahan sama sekali. Dalam waktu kurang dari lima nafas, ke-24 raksasa salju itu semuanya berubah menjadi bubuk es dan salju. Adapun Zwa Wen, dia berdiri di tengah jalan bersalju. Dengan rentangan tangannya, badai salju yang mengerikan di langit benar-benar dirobohkan olehnya. Seluruh dunia es dan salju kembali tenang. Istana salju. Zwa Wen bergumam sambil melihat ke istana salju di ujung jalan salju. Dia mengambil satu langkah dan terbang menuju istana salju. Suara mendesing. Sesampainya di depan istana salju, Zwa Wen menatap istana salju besar di depannya. Dia terkejut. Istana salju ini murni terbuat dari es dan salju. Terlebih lagi, Zwa Wen samar-samar bisa merasakan hawa dingin yang sangat menakutkan dari istana. Jawaban untuk keluar dari dunia salju seharusnya ada di istana salju ini. Kata Zwa Wen dan memasuki istana tanpa ragu-ragu. Pintu depan istana terbuka dan tidak ada penjaga. Oleh karena itu, Zwa Wen dengan mudah memasuki istana. Setelah melewati koridor es, Zwa Wen dengan cepat sampai di aula di bagian dalam istana. Dia melihat ada banyak patung es di aula. Patung-patung itu adalah manusia, binatang, dan spesies yang belum pernah dilihat Zwa Wen sebelumnya. Di aula yang sepi ini, mereka membentuk pemandangan yang unik. Di depan aula, ada singgah sana es dan salju. Di singgah sana itu duduk sesosok tubuh yang anggun. Itu adalah seorang wanita muda dengan mahkota es dan salju. Matanya hijau dan murni. Namun, ratu ini juga merupakan patung dan bukan manusia sungguhan. Patung-patung ini benar-benar cerdik, sangat hidup. Jika kamu tidak memperhatikannya dengan cermat, kamu tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah patung. Menata patung es ratu di atas tahta, Zwa Wen hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia tidak tahu pengrajin mana yang telah mengukir begitu banyak patung es di istana salju ini. Terlebih lagi, mereka sangat hidup, seolah-olah nyata. Saya tidak tahu apakah pintu keluar dunia salju ada di istana salju ini. Saya harus memperhatikannya dengan cermat. Zwa Wen dengan cepat mencari di aula. Pada saat yang sama, energi mentalnya menyebar seperti radar. Dia ingin menemukan jalan keluar dari istana ini. Tentu saja, jika dia dapat menemukan sesuatu yang bagus di sini, Zwa Wen tentu tidak akan keberatan menyimpannya. Hmm, tidak ada apa-apa. Setelah mencari di aula, Zwa Wen mengerutkan kening. Di aula besar ini, selain banyaknya patung es, tidak ada yang lain. Anak, Anda masih memiliki satu tempat yang belum Anda cari. Tiba-tiba, Xiao Hei berkata pada Zwa Wen. Mendengar ini, tatapan Zwa Wen juga tertuju pada singgah sana di depan aula. Di sana, ratu yang murni duduk dengan tenang di singgah sana dengan tongkat di tangannya. Seolah-olah dia abadi. Tahta ini adalah satu-satunya tempat yang belum dia cari. Jika ada tempat di mana pintu keluarnya kemungkinan besar disembunyikan, itu pasti berada di singgah sana ini. Astaga! 987 Zwa Wen mencari di sekitar tahta untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan apapun. Alisnya berkerut semakin erat. Saya tidak menemukan apapun. Mata Zwa Wen dipenuhi ketidakberdayaan saat dia kembali ke depan tahta. Dia telah mencari di seluruh istana es, termasuk di sekitar tahta. Namun, dia tetap tidak menemukan apapun. Mungkin pintu keluarnya ada di bawah tahta. Tatapan Zwa Wen tertuju pada tubuh ratu es. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya untuk mencoba mengangkat patung ratu es, yang duduk di singgah sana, dari tanah. Namun, saat tangan kanan Zwa Wen bersentuhan dengan lengan patung ratu es, matanya menyipit. Ia menyadari kalau lengan kanan patung ratu es itu seperti lengan manusia. Itu sangat lembut, seolah-olah itu bukan patung es, tapi manusia sungguhan. Meskipun lengan ratu es lembut dan lemah, udara dingin sangat menyengat. Bahkan Zwa Wen merasa sulit menahan udara dingin yang menakutkan. Apa yang terjadi dengan patung es ini? Mata Zwa Wen dipenuhi kebingungan. Mengapa patung es terasa seperti lengan manusia? Ledakan. Saat Zwa Wen kebingungan, hawa dingin yang mengerikan muncul dari patung ratu es di depannya. Selanjutnya, ratu es, yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba bergerak. Tongkat kerajaan di tangannya dipenuhi udara dingin dan menghantam dada Zwa Wen dengan keras. Deng-deng-deng. Zwa Wen melangkah ke udara dan mundur puluhan langkah. Udara dingin yang keluar dari tongkat kerajaan itu seperti belatung yang mengelilinginya, mencoba menyerang tubuhnya. Mata Zwa Wen menjadi gelap saat dia menginjak kakinya. Nyala api matahari menyapu dan menghilangkan sama sekali udara dingin yang seperti belatung. Setelah menghilangkan udara dingin, tatapan Zwa Wen tertuju pada singgah sana. Saat ini, patung ratu es perlahan berdiri. Matanya memancarkan cahaya hijau tua yang dingin. Matanya tidak terlihat seperti mata manusia. Gelombang udara dingin yang mengamuk mengelilingi ratu es. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menyentuh tangan kananku. Anda adalah yang pertama setelah bertahun-tahun. Sekarang, Anda punya dua pilihan. Salah satunya adalah menjadi mainan anakku dan melayaniku selamanya di istana es ini. Yang lainnya adalah mati. Sang ratu memegang tongkat kerajaan di tangannya, dan mata hijaunya menatap lurus ke arah Zwa Wen. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan ratu. Retakan. Di saat yang sama, serangkaian suara retakan terdengar di istana. Pecahan es berjatuhan dari permukaan patung es di aula. Kemudian, mereka keluar dari patung es dan berlutut di depan tahta. Salam, Yang Mulia Ratu. Semua orang berteriak serempak. Ya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah hewan peliharaan jantan saya yang baru. Anda tidak diperbolehkan menindas hewan peliharaan jantan baru saya di masa mendatang. Apakah kamu mengerti? Ratu menganggup dan menunjuk Zwa Wen dengan tangan kanannya. Mengikuti kata-kata itu, tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok Zwa Wen. Zwa Wen bisa merasakan sedikit rasa dingin dan cemburu dari tatapannya. Jelas sekali bahwa identitas hewan peliharaan ratu telah membuat mereka sangat tidak senang. Yang Mulia Ratu. Kemampuan apa yang dimiliki manusia lemah ini agar memenuhi syarat untuk menjadi mainan anak baru Anda? Sekarang, saya ingin melihat apa yang ditawarkan manusia ini. Mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Makhluk aneh berkepala ular dan berbadan manusia keluar dari kerumunan. Mata segitiganya menatap dingin ke arah Zwa Wen, lalu menyerang secara langsung. Manusia biasa yang berani menjadi hewan peliharaan yang Mulia Ratu. Anda pasti akan mati. Makhluk berkepala ular dan bertubuh manusia muncul di depan Zwa Wen dalam sekejap. Ia mengayunkan tangan kanannya, dan bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah ada puluhan ribu ular yang bergegas keluar, ingin mencabik-cabik Zwa Wen dalam sekejap. Di aula, banyak makhluk yang memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Kekuatan makhluk berkepala ular dan bertubuh manusia ini adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Ia juga merupakan pengagum setia Ratu. Sebagian besar hewan peliharaan jantan yang dipilih Ratu sebelumnya telah dibunuh oleh makhluk ini. Tentu saja, tindakan makhluk berkepala ular dan berbadan manusia ini sebagian besar diizinkan oleh Ratu. Jika hewan peliharaan jantan yang diinginkan Ratu terlalu lemah, dia pantas mati. Melihat makhluk berkepala ular dan bertubuh manusia, mata Zwa Wen berkilat dingin. Makhluk berkepala ular dan bertubuh manusia ini hanya berada di tahap awal alam kemuliaan emas. Beraninya dia menjadi begitu sombong dihadapannya. Zwa Wen mengulurkan tangan kanannya dan meraih kepalan tangan makhluk berkepala ular dan berbadan manusia itu. Kemudian, dia memutar tangannya, dan suara retakan tulang terdengar. Mengikuti suara retakan tulang, terdengar tangisan yang menyedihkan. Semua orang kaget melihat tangan kanan makhluk berkepala ular dan berbadan manusia itu diremas oleh Zwa Wen. Di bawah puntiran Zwa Wen, seluruh tangan kanannya terpelintir dan patah. Kemudian, Zwa Wen menarik tangan kanannya dan darah muncrat. Makhluk berkepala ular dan bertubuh manusia itu kembali mengeluarkan tangisan menyedihkan. Lengan kanannya dirobek oleh Zwa Wen. Darah menetes ke tanah dan membentuk genangan darah yang besar. Zwa Wen melangkah keluar dengan kaki kanannya dan menginjak keras dada makhluk berkepala ular dan bertubuh manusia itu. Di bawah kekuatan yang kuat, makhluk berkepala ular dan bertubuh manusia itu diinjak ke tanah oleh Zwa Wen. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Di istana, tiba-tiba terjadi keheningan. Semua orang menatap kosong ke arah makhluk berkepala ular dan bertubuh manusia di bawah kakinya. Hingga saat ini, mereka belum pulih dari keterkejutannya. Yang terakhir telah dikalahkan begitu saja. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan secara menyeluruh. Ratu S, yang berdiri di depan tahta, menatap Zwa Wen dengan mata hijaunya. Ada pandangan berbeda di matanya. Zwa Wen melangkah keluar dengan kaki kanannya lagi, menginjak keras dada makhluk berkepala manusia dan bertubuh manusia itu sambil berkata dengan dingin dan tanpa emosi, dengan sedikit kekuatanmu, kamu berani mengajariku apelajaran. Memuntahkan setegup darah lagi, makhluk berkepala manusia dan bertubuh manusia itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia buru-buru memohon, lepaskan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani memprovokasimu lagi. Mulai sekarang, kamu akan menjadi mainan anak ratu. Ratu S menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh, karena pelindung ular telah memohon belas kasihan, maka biarkan dia pergi. Saat ini, kamu memang berhak menjadi mainan anakku. Tatapan Zwa Wen tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ratu S. Dia mencibir, mainan anak laki-laki. Saat dia mengatakan itu, Zwa Wen menginjakan kakinya ke bawah. Kekuatan yang menakutkan runtuh seperti gunung. Kemudian, mata makhluk berkepala manusia dan berbadan manusia itu melotot. Di bawah kekuatan ini, dia berubah menjadi kabut berdarah. Istana terdiam sekali lagi. Berbagai makhluk di sekitarnya semuanya menatap Zwa Wen dengan tatapan kosong. Manusia ini justru berani melanggar perintah Ratu tepat di hadapannya dan bahkan membunuh pelindung ular. Manusia ini terlalu tidak kenal takut. Mainan anakku. Bukankah tindakanmu terlalu berlebihan? Wajah Ratu S gelap dan cekung. Terlalu banyak. Orang ini jelas-jelas mencoba membunuhku. Jika aku tidak cukup kuat, maka aku akan menjadi mayat. Juga, kapan aku bilang aku ingin menjadi mainan anakmu? Apa hakmu untuk menjadikanku mainan anakmu? Zwa Wen berkata dengan provokatif. Lelucon apa yang dibuat manusia ini? Dia sebenarnya menolak menjadi mainan anak Ratu dan bahkan memprovokasi dia di depan semua orang. Apakah dia meminta untuk mati? Makhluk hidup di sekitarnya menatap Zwa Wen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Jika otak manusia ini tidak sakit, maka dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu tidak mau menjadi mainan anakku. Mata hijau tua Ratu S menjadi sangat gelap dan dingin. Dia dengan acuh tak acuh menatap Zwa Wen. Suaranya sedingin musim dingin. Di saat yang sama, udara dingin di sekitar tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Katakan padaku jalan keluar dari dunia S dan salju ini atau mati. Zwa Wen tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Dia melangkah maju dan nyala matahari menyelimuti tubuhnya. Dia langsung menerkam menuju Ratu S di atas tahta. Nyala api matahari yang menakutkan mewarnai istana yang dingin dengan sedikit kehangatan. Makhluk hidup di istana menjauhkan diri dari Zwa Wen. Mereka dilahirkan dalam cuaca dingin dan yang paling mereka takuti adalah warna matahari. Terutama nyala api matahari yang mengerikan. Pengacau. Awalnya, aku ingin memberimu jalan keluar dan membiarkanmu menjadi mainan anakku untuk jatuh ke dunia S dan salju ini selamanya. Sayangnya, Anda tidak menghargainya. Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa meninggalkanmu di sini selamanya. Kata Ratu S acuh tak acuh. Badai salju yang mengerikan melonjak dari seluruh aula, menyapu S dan salju yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menyelimuti Zwa Wen. Tangisan S dan salju hanya bisa diredakan dengan penguburan. Gumaman terdengar. Badai salju yang mengerikan itu benar-benar berubah menjadi bentuk kuburan S yang sangat besar. Di atas badai salju, sebuah batu nisan S besar setinggi puluhan kaki turun dan mengebor ke dalam badai salju, ingin mengubur Zwa Wen di dalam badai salju. Tatapan Zwa Wen dingin. Dia segera menjelma menjadi empat kepala dan delapan lengan. Dia meninju ke arah langit. Terbungkus lapisan api matahari, dia langsung menghancurkan batu nisan S yang jatuh, mengubahnya menjadi pecahan S yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Zwa Wen juga mengeluarkan kuali matahari ilahi. Nyala api matahari yang tak berujung melonjak. Badai salju di sekitarnya sebenarnya terhalang oleh nyala api matahari. Zwa Wen sama sekali tidak terluka. Istirahat, istirahat, istirahat. Zwa Wen meraung dengan marah. Tujuh jenis api tanah lainnya di tubuhnya melonjak pada saat yang sama, berubah menjadi api tujuh warna. Seiring dengan nyala api matahari, mereka menyebar menuju badai salju. Bang! Suara terus-menerus terdengar. Kemudian, badai salju di sekitarnya segera meredah. Zwa Wen membawa delapan jenis api bersamanya. Menginjak api matahari, dia tiba-tiba bergegas menuju ratu es. Ekspresi ratu es sedikit berubah. Dia tidak menyangka Zwa Wen menjadi begitu kuat. Terlebih lagi, tubuhnya sebenarnya mengandung begitu banyak api yang mengerikan. Dia langsung mematahkan kekuatan badai salju yang dia gunakan. Bunga salju. Ratu es tidak terburu-buru. Dia mengangkat tongkatnya lagi. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bunga salju. Bunga salju ini mekar satu persatu di udara. Udara dingin yang mereka pancarkan mencapai warna biru iblis, seolah-olah ruang pun akan membeku. Ledakan. Kedelapan jenis api tersebut benar-benar berhenti saat menghantam bunga salju. Mereka diblokir sepenuhnya di luar. Terlebih lagi, karena udara dingin yang mengerikan dari bunga salju, delapan jenis api tersebut menunjukkan tanda-tanda membeku. Fire Fusion Art, delapan jenis api bumi, gabungkan untukku. 988. Bum-bum-bum. Api delapan warna yang terbentuk dari perpaduan delapan jenis api berbeda terlalu menakutkan. Nyala api yang mengerikan menyebar ke seluruh ruangan. Bunga salju murni terpanggang oleh api delapan warna dan berubah menjadi tetesan air salju yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat kepingan salju mencair, telapak tangan kanan Zuowen tiba-tiba muncul. Api delapan warna ditambahkan ke telapak tangan kanannya, yang langsung menembus kepingan salju yang layu. Kemudian, telapak tangan kanannya, yang dipenuhi api, mendarat dengan keras di depan ratu. Wajah tenang ratu salju es dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana manusia ini bisa begitu menakutkan? Dia benar-benar mematahkan bunga saljunya dalam sekejap. Namun, ratu es tetap tenang dan tenang. Dengan lambayan tongkatnya, energi es dan salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi perisai es, ingin memblokir telapak tangan kanan Zuowen. Bisakah kamu memblokirnya? Zuowen berkata dengan tenang. Dia meninju perisai es dan nyala api delapan warna yang menakutkan melonjak. Dengan suara retak, perisai es itu pecah dan berubah menjadi pecahan es. Deng-deng-deng. Ekspresi ratu salju es berubah. Dia berdiri dari singgah sana dan mundur. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan baru kemudian dia membatalkan pukulan Zuowen. Bagaimana kabarmu begitu kuat? Mata ratu salju es dipenuhi embun beku dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Zuowen melangkah ke udara dan berdiri di atas api delapan warna. Dia memandang rendah ratu salju es dan berkata, Katakan padaku jalan keluar dari dunia es ini. Wajah ratu salju es dipenuhi embun beku dan dia berkata dengan dingin, Kamu tidak berhak mengetahui jalan keluarnya. Saat dia berbicara, ratu es mengangkat tongkatnya lagi dan melantunkan mantra. Kemudian, kekuatan es dan salju yang tak terbatas melonjak sekali lagi. Kemudian, seluruh istana es mulai bergetar. Kemudian, Zuowen merasakan kekuatan pendorong yang sangat kuat datang dari istana. Kekuatan dorongnya sangat menakutkan dan Zuowen merasa dia tidak bisa menahannya. Dia terbang keluar dan diusir dari istana. Deng-deng-deng. Tatapan Zuowen berubah menjadi serius saat dia mendarat di tanah di luar istana es. Pada saat itu, istana es yang besar telah berubah menjadi raksasa es yang sangat besar. Raksasa es ini tingginya hampir seribu kaki. Itu jauh lebih kuat dari raksasa es yang dibentuk oleh pegunungan salju di jalur salju. Pada, ratu salju es memegang tongkatnya dan berdiri di bahu raksasa es itu. Mata hijau gioknya menatap Zuowen dan wajahnya dipenuhi embun beku. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi peliharaanku, tapi kamu tidak menghargainya. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Berdiri di bahu raksasa es, suara ratu salju es terdengar acuh-ta'acuh. Hong! Raksasa salju meraung marah saat injunya yang seperti gunung jatuh, menghantam area tempat Zuowen berada. Pada, Zuowen memiliki tiga pasang sayap petir di punggungnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari tempatnya berdiri. Tinju raksasa es itu menghantam area tempatnya berdiri, menciptakan kawah sedalam puluhan kaki. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara ratu salju es terdengar lagi. Serangan raksasa es itu tidak berubah dan terus menyerang Zuowen. Tubuh setinggi seribu kaki. Zuowen meraung dan berubah menjadi tubuh setinggi seribu kaki dengan empat kepala dan delapan lengan. Matanya terbuka lebar dan delapan api berwarna mengelilinginya. Dia tampak seperti iblis dan dewa. Raksasa salju itu melayangkan pukulan, tetapi delapan lengan Zuowen terhalang di depannya. Lalu, dia tiba-tiba memeluk tangan raksasa itu. Zuowen hanya merasakan kekuatan mengerikan yang dapat meruntuhkan langit dan bumi. Kemudian, di bawah kekuatan ini, dia terus mundur. Kakinya menginjak tanah, meninggalkan dua bekas luka yang dalam di tanah. Hem, dia benar-benar memblokirnya. Upil mata ratu salju es mengerut. Dia melihat ke arah Zuowen berkepala empat dan berlengan delapan yang mencoba yang terbaik untuk memeluk tangan raksasa es itu. Namun, raksasa es ini tingginya hampir seribu kaki. Tubuh seribu kaki Zuowen masih kecil dan lemah di depannya. Huff, Anda hanyalah belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Ratu salju es mendengus dan menghantamkan tongkatnya ke kepala raksasa es itu. Tiba-tiba, mata raksasa es itu bersinar dengan warna biru setan. Ia meraung dan mengamuk. Deng-deng-deng. Kekuatan raksasa es itu meningkat pesat. Meskipun Zuowen memiliki empat kepala dan delapan lengan, dia masih dipaksa mundur oleh kekuatan yang sangat besar ini. Darahnya mendidih dan dia hampir tidak bisa bertahan. Tubuh setinggi seribu kaki. Zuowen meraung. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya kemasan. Tubuhnya tumbuh sepuluh kali lebih tinggi dan ia menjadi raksasa setinggi seribu kaki. Zuowen masih mengembangkan nirwana matahari besar hingga batas Dharma tingkat keempat. Batasannya adalah menjadi setinggi seribu kaki. Ada tingkat kelima dari nirwana matahari besar. Itu disebut kekekalan abadi. Zuowen tahu bahwa jika dia bisa mencapai tingkat kelima dari kekekalan abadi, tubuhnya akan menjadi setinggi sepuluh ribu kaki dan dia akan mampu memandang rendah semua makhluk hidup. Namun, tingkat kelima dari nirwana matahari besar terlalu sulit untuk ditembus. Zuowen telah menerobos Dharma selama beberapa waktu tetapi dia masih terjebak di tepi puncak Dharma. Namun, juga karena sulitnya menerobos ke keabadian yang tidak bisa dihancurkan, Zuowen tahu bahwa jika dia benar-benar menerobos ke tingkat kelima nirwana matahari besar, maka tubuh dan kekuatannya akan mengalami transformasi sejati. Ini akan berubah menjadi keadaan yang sangat buruk. Tentu saja, semua ini hanya dugaannya saja. Dia belum melakukan kontak dengan tepian keabadian yang tidak bisa dihancurkan. Ada apa dengan manusia ini? Dia benar-benar berubah menjadi raksasa setinggi seribu kaki. Ratu salju es tercengang. Dia tidak menyangka Zuowen menjadi begitu besar. Enyahlah. Zuowen meraung marah dan meninju juga, membanting keras ke tangan kanan raksasa salju. Kekuatan kasar melonjak, menyebabkan ruang hampir runtuh seluruhnya. Kemudian, tujuh lengan Zuowen yang tersisa juga tidak tinggal diam, menyerang titik buta raksasa salju dari tujuh sudut berbeda. Boom-boom-boom. Tujuh pukulan itu mendarat di tubuh raksasa es itu pada saat yang bersamaan, menyebabkan raksasa es itu merintih kesakitan dan mundur. Tubuh yang dibentuk oleh kekuatan es dan salju hampir runtuh di bawah kekuatan pukulan yang mengerikan. Aku menikmati pemukulannya tadi. Sekarang giliranku. Kakinya mendarat di tanah dan seluruh dunia es dan salju berguncang. Kemudian, Zuowen muncul di depan raksasa es itu dalam sekejap. Dia meninju raksasa es itu satu demi satu. Setiap pukulan mendarat di tubuh raksasa es itu dan cahaya kemasan meledak. Ruang itu meledak dan esnya pecah. Yang paling. Raksasa es itu hampir ditindas oleh Zuowen. Akhirnya, setelah menerima lebih dari lima puluh pukulan, raksasa es itu meraung ke langit dan hancur berkeping-keping. Wajah ratu salju es berubah dan dia mundur beberapa ratus meter. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap raksasa es yang hampir lumpuh itu. Apa yang telah terjadi? Ratu, kenapa penjaga istana es tiba-tiba runtuh? Saat raksasa es itu pecah, banyak sosok keluar darinya. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ketika istana es berubah menjadi raksasa, mereka semua ada di aula. Namun, ketika raksasa es itu ditekan oleh Zuowen, banyak makhluk hidup di istana merasa ada yang tidak beres. Ketika raksasa es itu runtuh, mereka akhirnya tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka dan mereka semua lari. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum. Katakan padaku jalan keluarnya atau kalian semua akan mati. Zuowen, yang tingginya seribu kaki, mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap ratu salju es dan makhluk hidup yang dikelilingi oleh patung es. Penjaga istana es dihancurkan oleh manusia ini. Bagaimana manusia biasa bisa sekuat itu? Makhluk hidup memandang ke arah Zuowen, yang tingginya seribu kaki, dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Zuowen tingginya seribu kaki dan sekecil semut di depan Zuowen. Orang seperti itu bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu tamparan tangannya. Hati ratu salju es bergetar. Manusia ini terlalu kuat. Dia sebenarnya ingin menjadikannya sebagai hewan peliharaannya. Manusia, jika Anda ingin meninggalkan dunia es dan salju ini, Anda memerlukan tongkat kerajaan di tangan saya. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyakiti kami. Melihat mata tajam Zuowen, ratu salju es menyerah. Zuowen menganggup dan kembali ke tubuh normalnya. Dia merentangkan tangannya ke arah ratu salju es dan berkata, Berikan padaku. Berikan aku tongkat es salju dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Ratu salju es menganggup dan dengan hormat menyerahkan tongkat salju es kepada Zuowen. Dia memaksakan senyum dan berkata, Manusia, ambil tongkat salju es dan ikuti jalan salju. Anda akan melihat sebuah pintu. Tongkat salju es ini adalah kunci menuju pintu itu. Zuowen menganggup. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut dengan tongkat es salju di tangannya. Energi dingin di dalamnya sangat menakutkan dan padat. Zuowen bahkan curiga bahwa energi dingin di dalam tongkat itu telah melampaui semua energi dingin kelas bumi. Tentu saja, itu masih belum bisa dibandingkan dengan energi dingin kelas surga. Energi dingin yang sangat kuat. Oh ya, di balik dunia es dan salju ini, ada berapa banyak lagi pos pemeriksaan? Zuowen tiba-tiba bertanya. Ratu salju es terkejut. Segera setelah itu, dia dengan jujur berkata, Ada tiga pos pemeriksaan lagi. Hanya dengan melewati ketiga pos pemeriksaan itu Anda dapat dengan lancar mencapai ujung gua batu dan mendapatkan token giyok yang sesuai. Mendengar itu, Zuowen merenung sejenak. Kakinya melangkah dan dia langsung terbang menyusuri jalan bersalju di depannya. Sosoknya langsung menghilang. Ratu salju es dan makhluk-makhluk di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Salah satu dari mereka menghela nafas, manusia di depan kita ini tampaknya jauh lebih kuat daripada manusia yang datang sebelumnya. Dia benar-benar mengalahkan penjaga raksasa itu dengan begitu mudah. Ratu salju es mengangguk. Segera setelah itu, dia memerintahkan, Kamu tidak perlu mempedulikan hal ini lagi. Bangun kembali istana es. Kami akan terus tidur dan menunggu penantang berikutnya. Suara mendesing. Di ujung jalan bersalju, sesosok tubuh langsung terbang. Segera, dia berhenti di depan sebuah pintu batu besar. Pintu batu ini lebarnya 10 sang. Permukaannya dipenuhi jejak waktu yang berbintik-bintik. Kelihatannya sangat kuno. Di depan pintu batu itu ada alur. Itu harusnya seperti lubang kunci. Sepertinya tongkat salju es seharusnya menjadi kunci sebenarnya dari pintu batu ini. Ayo kita coba. 989 Suhu yang mengerikan. Murid Zuawan menyusut saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dengan lambayan lengan bajunya, Zuawan segera menghilangkan panas yang menyerang dari balik pintu batu. Segera setelah itu, pandangan Zuawan tertuju pada dunia di balik pintu batu. Ini adalah dunia menakutkan yang dipenuhi magma dan api. Sejauh mata memandang, ada jembatan batu gantung di atas dunia magma ini. Apalagi permukaan jembatan batu itu dipenuhi bekas retakan. Di sela-sela retakan tersebut, aliran magma mengalir. Di ujung jembatan batu gantung, ada sebuah pulau yang melayang di udara. Di ujung pulau, ada sebuah pintu kosong. Zuawan tahu bahwa pintu kosong itu adalah pintu keluar dari dunia magma ini. Saya ingin tahu bahaya apa yang ada di dunia magma ini. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia hendak melangkah keluar, Saint Ice Rune di tangan kirinya tiba-tiba berkedip, menarik perhatian Zuawan. Melihat Saint Ice Rune yang berkedip-kedip, ekspresi bingung muncul di mata Zuawan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Saint Ice Rune. Mengapa sesuatu yang aneh terjadi? Namun, Zuawan segera mengetahui alasannya. Dia melihat kristal es heksahedral terbang keluar dari Saint Ice Rune. Dengan suara swash, ia terbang menuju tongkat es di lubang kunci pintu batu. Larva parasit es jiwa misterius 10.000 tahun. Murid Zuawan menyusut saat dia mengenali identitas kristal es aneh ini dengan sekali pandang. Saat itu, Zuawan telah menempatkan larva parasit es jiwa misterius yang berumur 10.000 tahun di ruang Saint Ice Rune untuk dipelihara. Bagaimanapun, ki dingin di dalam Saint Ice Rune sangat kuat dan lingkungannya sangat cocok untuk pertumbuhan larva parasit es jiwa misterius yang berumur 10.000 tahun. Zuawan telah menempatkan larva di dalamnya dengan tujuan untuk mencobanya. Jika itu benar-benar bisa menetas, tentu itu yang terbaik. Bagaimanapun, kupu-kupu es jiwa misterius memiliki potensi besar. Jika dipelihara dengan baik, ia pasti bisa maju ke ranah kaisar Fei yang menakutkan. Awalnya, Zuawan mengira akan memakan waktu setidaknya satu atau dua tahun agar kupu-kupu es jiwa misterius menetas. Namun, dia tidak menyangka larva parasit es jiwa misterius yang berusia 10.000 tahun tiba-tiba mengalami perubahan hari ini. Dengan satu langkah, Zuawan tiba di balik pintu batu. Dia melihat bahwa kristal es telah benar-benar terserap ke dalam tongkat es. Larva parasit es jiwa misterius berusia 10.000 tahun yang tersembunyi di dalam kristal es mengeluarkan suara mendesis yang aneh. Selanjutnya, indera tajam Zuawan menemukan bahwa larva sebenarnya mulai menyerapki dingin yang kuat di dalam tongkat es. Frost Scepter ini bagus untuk larva. Mata Zuawan berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Larva parasit kupu-kupu es jiwa misterius 10.000 tahun adalah larva es misterius 10.000 tahun adalah was-was. Nak, aku khawatir larva parasit es jiwa misterius yang berusia 10.000 tahun akan segera menetas. Nak, cepatlah dan teteskan darahmu ke atasnya. Jika kamu menunggu sampai larva tersebut benar-benar menetas, semuanya akan terlambat. Melihat Xiaohei sangat berhati-hati, Zuawan buru-buru menggigit ibu jarinya dan meneteskan setetes darah ke permukaan kristal es. Setetes darah kemudian diserap oleh kristal es. Mata hijau larva itu berubah menjadi merah darah, tampak lebih aneh dari sebelumnya. Namun, sambil berpikir, Zuawan menemukan bahwa ada kesadaran tambahan di lautan kesadarannya. Kesadaran ini sangat asing, dan tampaknya sangat bergantung pada Zuawan. Itu seperti bayi binatang yang menangis dengan sedih meminta makanan. Kesadaran ini milik larva parasit es jiwa misterius yang berumur 10.000 tahun. Zuawan bertanya dengan ragu. Omong kosong, selain larva, menurut Anda milik siapa? Anda harus menyingkirkan larva parasit kupu-kupu es jiwa misterius terlebih dahulu. Biarkan menyerap beberapa saat, dan kemudian akan mampu menetaskan kupu-kupu es jiwa misterius. Xiaohei melanjutkan. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Sambil berpikir, dia memasukkan parasit kupu-kupu es jiwa misterius ke dalam cincin rohnya. Parasit kupu-kupu es jiwa misterius yang berumur 10.000 tahun melekat erat pada parasit kupu-kupu es jiwa misterius, tanpa kenal lelah menyerap energi es yang kuat di parasit kupu-kupu es jiwa misterius. Setelah berurusan dengan larva parasit es jiwa misterius yang berumur 10.000 tahun, Zuawan melangkah ke dunia magma. Suhu dunia magma ini memang sangat mengerikan. Bahkan Zuawan merasakan wajah dan telinganya memerah. Dahinya terbakar. Aku harus keluar dari dunia magma ini secepat mungkin. Mata Zuawan agak merah. Ini adalah reaksi yang disebabkan oleh suhu tinggi. Untungnya, dia memiliki sekret ais rune. Meskipun dia masih merasa sangat panas, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Jembatan batu gantung ini sangat berbahaya. Terlebih lagi, di dunia magma ini, gravitasinya ratusan kali lebih kuat dari dunia luar. Bahkan jika kamu menggunakan tiga pasang sayap petir, aku khawatir kecepatanmu akan sangat lambat. Titik petik 2, Xiao Hei berkata dengan sungguh-sungguh. Zuawan mengangguk. Saat dia melangkah ke dunia magma, dia sudah merasakan gravitasi yang mengerikan dari dunia ini. Gravitasi ini seperti gunung yang menghancurkan tubuhnya, menyebabkan pinggangnya bengkok dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Untungnya, dia telah mengembangkan nirwana matahari besar, sehingga kekuatan tubuh fisiknya luar biasa. Boom-boom-boom. Saat Zuawan melangkah ke jembatan batu, magma di bawahnya berubah menjadi ular piton yang berapi-api dan menyapu ke arah Zuawan, ingin melahap Zuawan sepenuhnya. Kulit Zuowen sedikit berubah. Dia mengerahkan kekuatan telapak tangan dari tangan kanannya, dan kekuatan Yuan yang mengerikan tercurah. Itu segera memblokir magma fire piton di luar. Namun, ada terlalu banyak magma fire piton. Zuowen kewalahan. Anak, rune api suci Anda dapat mengendalikan semua api di dunia. Anda tidak perlu memblokir api magma. Gunakan rune api suci Anda untuk mengendalikan api magma. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar, membuat mata Zuowen menjadi cerah. Dia menganggup dan secret fire rune di tangan kanannya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, dengan bantuan secret fire rune, ular piton api yang keluar dari lautan magma di bawah berhenti di jalurnya. Puluhan ribu ular piton api berhenti di atas Zuowen. Kemudian, mereka mulai mengelilingi Zuowen. Seolah-olah mereka melindunginya. Api magma di dunia magma ini cukup kuat. Jika dia bisa menyerapnya ke dalam secret fire rune, itu akan menjadi metode yang sangat ampuh. Zuowen tiba-tiba mendapat ide. Dia mencubit tangan kanannya dan dengan pikiran, kekuatan isap yang kuat datang dari secret fire rune. Kemudian, ular piton api yang mengelilingi tubuh Zuowen semuanya menyerbu ke dalam rune api suci di tangan kanannya. Serap semuanya. Magma di dunia magma ini sangat kuat. Zuowen tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia hanya melepaskan secret fire rune dan mulai membiarkannya menyerap lautan magma di bawah jembatan batu. Rune api suci memang sangat kuat. Meskipun magma di dunia magma ini luar biasa, sayangnya masih belum mencukupi di depan secret fire rune yang bisa mengendalikan semua api di dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Lautan magma di bawah jembatan batu mulai mendidih. Di tengah lautan magma, gelombang magma yang mengerikan mulai menyapu. Badai magma membubung ke langit, melintasi jembatan batu, dan turun di atas Zuowen. Kemudian, di bawah kekuatan hisap dari secret fire rune, semuanya mengalir ke dalam secret fire rune. Seluruh lautan magma mulai mendidih. Mata Zuowen dipenuhi kegilaan. Dia sepenuhnya melepaskan rune api suci dan membiarkannya menyerap lautan magma. Anak, lautan magma ini terlalu luas. Anda tidak bisa menyerap semuanya. Xiaohei mengerutkan kening. Belum tentu. Kata Zuowen. Kemudian, dengan menghentakkan kakinya, dia melompat turun dari jembatan batu dan bergegas menuju lautan magma di bawah. Zuowen tahu bahwa jika lautan magma diserap sepenuhnya ke dalam rune api suci, itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Orang gila ini. Xiaohei agak tidak berdaya. Namun, dia juga mengikuti Zuowen dan menyelam. Karena anak ini ingin menjadi gila, maka dia akan menemaninya. Zuowen mendarat di atas lautan magma. Kekuatan rune api suci menyembur keluar dan membentuk pusaran air besar di tengah lautan magma. Zuowen mengikuti pusaran air dan menyelam ke dasar lautan magma. Tangan kanannya terbanting ke tanah di bagian bawah. Rune api suci berkobar hingga ekstrim. Lautan magma mulai mendidih, dan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Serap semuanya. Zuowen meraung. Rune dari Secret Fire Rune perlahan menyebar dari punggung tangan kanan Zuowen ke seluruh tubuh Zuowen. Magma di sekitarnya mengalir ke rune api suci di sekitar tubuh Zuowen. Dia sebenarnya menyebarkan Secret Fire Rune ke seluruh tubuhnya untuk meningkatkan area penyerapan magma. Anak ini pintar. Pantas saja dia melompat turun dari jembatan batu. Melihat pemandangan ini, kekhawatiran di mata Xiaohei menghilang dan digantikan oleh kekaguman. Lautan magma mengamuk selama satu jam penuh. Setelah satu jam, lautan magma telah hilang sama sekali, hanya menyisakan dasar sungai yang tandus. Zuowen berdiri dengan tenang di dasar sungai. Rune api suci di sekujur tubuhnya diliputi oleh cahaya yang menyala-nyala. Kelihatannya sangat aneh. Namun, rune api suci perlahan memudar dan berkumpul di punggung tangan kanan Zuowen. Suara mendesing. Xiaohei mendekati bahu Zuowen dan memuji, aku tidak menyangka kamu akan menggunakan metode seperti itu untuk menyerap lautan magma. Ini agak di luar dugaanku. Zuowen menyeringai dan berkata, saya langsung memikirkannya. Lautan magma ini sangat menakutkan. Jika saya melepaskan semuanya, bahkan ahli yang mulia surgawi tahap awal pun akan kesulitan untuk menolaknya. Ya, lautan magma ini memang jauh lebih kuat dari magma biasa. Selain itu, Anda telah menyerap seluruh lautan magma ke dalam Secret Fire Rune. Kekuatannya sungguh menakutkan. Xiaohei mengangguk setuju. Lautan magma telah menghilang, begitu pula gaya gravitasi yang kuat. Tampaknya gaya gravitasi di lautan magma semua berkat lautan magma ini. Sekarang, kita harus meninggalkan dunia magma ini. Saat Zuowen berbicara, dia menghentakkan kakinya dan melompat kembali ke jembatan batu. Seluruh tubuhnya melewati jembatan batu seperti hantu. Tak lama kemudian, dia sampai di Pulau Terapung di ujung jembatan batu. Tidak ada apapun di pulau itu. Zuowen mencari sebentar dan kehilangan minat. Dia meninggalkan pulau itu dan melangkah ke gerbang void di depan pulau. 990. Mata Zuowen menunjukkan sedikit ekspresi aneh saat dia melihat koridor yang mempesona di sekelilingnya. Dia baru saja keluar dari dunia lava yang berbahaya dan tiba-tiba-tiba di tempat yang begitu mewah. Siapapun akan merasakan sedikit keanehan. Ini harusnya uji coba keempat. Setelah melewati uji coba ini, hanya akan ada satu uji coba tersisa. Saat itu, saya akan bisa mencapai ujung gua. Mata Zuowen berkedip. Dulu ketika dia menantang dunia es, Ratu Es mengatakan bahwa masih ada tiga ujian lagi. Dia sudah melewati dunia lava, jadi hanya tersisa dua. Kali ini, gua seribu binatang berpacu dengan waktu. Apalagi Zuowen telah melewati tiga uji coba pertama dengan sangat cepat, terutama dunia lava. Dengan kemampuan Fire Saint Rune miliknya dalam mengendalikan api, kecepatan Zuowen jauh lebih cepat daripada yang lain. Untuk dua uji coba yang tersisa, jika kecepatan Zuowen juga tidak lambat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk 500 teratas. Terlebih lagi, rangkingnya mungkin sangat tinggi. Memikirkan hal ini, langkah Zuowen semakin cepat. Dia praktis berubah menjadi bayangan setelah dia melewati koridor yang mempesona. Dengan sangat cepat, Zuowen berjalan ke ujung koridor. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah taman yang dipenuhi wangi bunga dan kicauan burung. Banyak dengungan mirip oriole yang ditransmisikan. Sebenarnya ada selusin sosok cantik bermain-main di depan taman. Kicau burung dan wangi bunga, pemandangan indah. Selusin wanita cantik yang lucu semuanya berada di puncak masa muda mereka. Sosok mereka anggun dan mempesona. Terlebih lagi, yang membuat hidung seseorang mimisan adalah karena semua wanita cantik ini mengenakan kain kasa. Kulit mereka yang seputih salju terlihat samar-samar di bawah kain kasa, menyebabkan darah seseorang mendidih. Tuan muda, mari bermain bersama. Wanita cantik itu tiba di depan Zuowen dan menepinya tanpa penjelasan apapun. Suara mereka yang seperti bel terus terdengar di taman. Semua wanita cantik dari kain kasa menempel di dekat Zuowen. Yang lebih buruk lagi adalah salah satu dari mereka menggunakan dadanya yang besar untuk menggesek punggung Zuowen. Hal ini menyebabkan ekspresi aneh muncul di wajah Zuowen saat bola nafsu muncul di perut bagian bawahnya. Tuan muda, bagaimana kalau jatuh ke dunia fana bersama kami sebagai selir selamanya? Kami pasti akan melayani Tuan muda dengan baik dan tidak akan mengecewakannya. Napas panas mereka sampai ke telinga Zuowen. Bahkan ada beberapa wanita yang dekat dengan Zuowen. Lidah mereka yang kecil dan harum menjulur keluar. Itu sangat menggoda. Jatuh ke dunia fana selamanya. Zuowen menarik napas dalam-dalam dan perlahan melontarkan kata, Enyahlah. Ekspresi para wanita sedikit berubah. Kemudian, mereka mulai menjeratnya lagi seperti ular air. Mereka menggunakan semua metode mereka dan tertawa. Apa? Apakah Tuan muda menganggap kami tidak baik? Hidup ini singkat dan pahit. Jika ada anggur hari ini, Tuan muda tidak perlu menghadapi kesulitan dan menempuh jalur Marsial Dao. Mengapa kita tidak bersenang-senang saja dan bermain-main di dunia manusia? Hebat bukan? Suara menggoda itu terus terdengar, menambahkan sedikit pesona dan rayuan. Gelombang panas muncul dari sekeliling, dan wanita anggun di sekitarnya mulai menari. Kerudung mereka perlahan turun, memperlihatkan kulit seputih salju dan tulang selangka yang dalam. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku jatuh ke dunia fana selamanya. Enyahlah. Zuowen perlahan menutup matanya. Kemudian, mata Buddha emas muncul di antara alisnya. Cahaya Buddha menutupi seluruh tubuh Zuowen, membentuk bayangan Buddha kuno di belakangnya. Buddha berkata, semuanya ilusi. Hanya hatiku yang benar. Suara sansekerta keluar dari bayangan Buddha kuno. Kemudian, kata-kata emas terus-menerus keluar. Cahaya Buddha yang menakutkan menyelimuti seluruh taman. Pada saat yang sama, Zuowen duduk bersila di tanah. Mata Buddha di antara kedua alisnya mekar. Bayangan Buddha kuno berdiri di belakang Zuowen, tidak bergerak seperti gunung. Saya adalah Buddha kuno. Taman, keindahan, dan pemandangan indah semuanya lenyap saat ini. Seperti yang Buddha katakan, segala sesuatu adalah ilusi. Hanya hatiku yang benar. Saya memberi Anda otoritas tertinggi. Anda akan mampu mengendalikan hidup dan mati banyak orang di dunia. Anda akan berada di bawah satu dan di atas segalanya. Keindahannya menghilang. Seorang pria parubaya berjubah kuning datang ke hadapan Zuowen. Dia menjanjikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya dan menganugerahkan kekayaan tanpa akhir serta otoritas tertinggi kepada Zuowen. Zuowen duduk di tanah, cahaya Buddha-nya tidak terbatas. Dia tidak terpengaruh oleh otoritas. Pemandangannya berubah lagi. Pada saat ini, semua anggota keluarga Zuowen terjebak di sangkar energi yuan milik Kaisar Biru Langit. Zuowen juga diinjak oleh Kaisar Biru Langit. Pemuda itu memandang Zuowen dengan provokasi. Ayahmu adalah sampah. Putramu juga tidak lebih baik. Kamu ingin bertengkar denganku. Bermimpilah. Sekarang, bukan hanya ayahmu yang akan mati. Keluargamu juga akan hancur. Segala milikmu akan aku hancurkan. Terlebih lagi, aku akan melumpuhkan kultifasimu. Tidak hanya itu, aku akan membuatmu menderita selamanya. Kaisar King tertawa gila-gilaan, matanya dipenuhi arogansi. Baginya, Zuowen hanyalah seekor semut yang menyedihkan. Akhirnya, Zuowen membuka matanya perlahan. Dia menatap Kaisar Azure dan berkata, Jangan khawatir. Saat aku melangkah ke alam Kaisar, kamu dan kerajaan mistik Azure akan hancur total. Sekarang, enyahlah. Setelah berbicara, Zuowen masih bergeming. Dengan lambayan lengan bajunya, Kaisar Azure dan anggota keluarga Zuowen semuanya terhapus. Pemandangannya berubah lagi. Pada saat ini, itu adalah neraka Azure yang tak ada habisnya. Di neraka ini, ada segunung mayat dan lautan darah. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk seperti gunung. Di langit di atas neraka, sesosok darah besar perlahan berjalan mendekat. Iblis darah. Zuowen menatap sosok berdarah itu dan berkata dengan tenang. He he, bajingan kecil, kamu tidak tahu kalau itu aku, kan? Anda benar-benar berani menggunakan peti mati hijau penyegel setan untuk memenjarakan saya. Anda hanya mendekati kematian. Sekarang setelah saya keluar dan kultifasi saya pulih, Anda pasti sudah mati. Saat dia mengatakan itu, Blood Demon mengulurkan tangan berdarah yang menutupi langit dan menyelimuti Zuowen. Dia ingin memusnahkan Zuowen sepenuhnya. Zuowen dengan tenang melihat tangan berdarah yang perlahan turun. Tangannya berada di belakang punggungnya. Matanya dipenuhi dengan ketenangan. Dia bergumam pelan, semuanya ilusi. Ledakan. Tangan berdarah itu terayun ke bawah dan mendarat di tanah. Seketika, seluruh ruangan hancur. Retakan yang mengerikan muncul di tanah. Langit berubah warna dan awan gelap memenuhi langit. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Namun, Zuowen setenang air. Dia berdiri di sana dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Tangan berdarah itu jatuh dan menembus tubuhnya. Tanah retak dan memperlihatkan jurang yang dalam. Zuowen masih berdiri di tempat yang sama dan tidak terjatuh. Petir menyambar dari awan gelap dan mendarat di atas kepalanya, tetapi melewati tubuh Zuowen. Ternyata semuanya hanyalah ilusi. Di sini, dunia di mata itu palsu. Semua yang ada di telinga itu palsu. Dunia yang diindera oleh panca indera tidak ada. Tahap keempat adalah dunia ilusi. Mata Zuowen bersinar dengan sedikit cahaya kemasan. Ini menjadi semakin intens. Mata Buddha di antara alisnya mekar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan langsung memenuhi seluruh ruangan. Ketika cahaya kemasan akhirnya menghilang, ruangan kembali normal. Semuanya ilusi. Semuanya hilang tanpa bekas. Entah itu kejayaan, kekayaan, atau kemakmuran, semuanya lenyap. Hanya tersisa tanah tandus. Berdiri dengan tenang di tanah tandus ini, Zuowen memiringkan kepalanya dan melihat ke ujung tanah tandus. Ada sebuah gua yang dalam di sana. Gua itu seharusnya menjadi pintu keluar dari dunia ilusi ini. Tahap terakhir. Ekspresi kegembiraan muncul di mata Zuowen. Dengan menghentakkan kakinya, dia langsung memasuki gua. Setelah gua, ada gua demi gua. Zuowen melewati gua demi gua dan akhirnya mencapai akhir. Langkah Zuowen juga terhenti. Pada saat ini, di depan Zuowen, ada seekor binatang besar. Binatang ini sangat ilusi. Yang lebih aneh lagi adalah kepala binatang ini terus berubah. Seolah-olah binatang ini memiliki puluhan ribu kepala binatang. Kelihatannya sangat aneh. Di belakang binatang raksasa ini ada jembatan batu besar. Jembatan batu ini menyempit perlahan dari awal hingga akhir, dan ada 16 sosok berdiri di jembatan batu tersebut. Ke-16 sosok itu semuanya mengenakan jubah hitam. Seluruh wajah mereka ditutupi topi hitam. Mustahil untuk melihat wajah asli mereka. Zuowen menemukan bahwa kekuatan 16 sosok ini berkisar dari tahap awal alam Suanzun hingga puncak alam Master Surgawi. Setiap orang berada di alam yang berbeda. Tepatnya ada 16 orang. Jika kita melewati jembatan binatang raksasa ini, kita seharusnya bisa mencapai pintu keluar. Dan tahap terakhir ini harus dilalui semua orang bersama-sama. Menatap jembatan binatang raksasa itu, Zuowen juga memperhatikan ada gua di depan jembatan. Gua-gua ini persis sama dengan tempat keluarnya Zuowen. Yang jelas, gua-gua tersebut adalah pintu keluar peserta lainnya. Jelas bahwa ujian terakhir ini bukanlah ujian untuk individu, tetapi ujian untuk semua seniman bela diri yang menantang gua binatang segudang. Apa aturan tahap terakhir ini? Zuowen bertanya pada pria berjubah hitam di depan kepala binatang raksasa itu. Awalnya, Zuowen hanya ingin mencobanya. Dia tidak menyangka pria berjubah hitam itu benar-benar menjawab pertanyaannya. Jembatan seribu binatang memiliki enam belas penguasa. Kekuatan mereka berkisar dari tahap awal alam Suanzun hingga puncak alam Master Surga Widau. Peringkat akhir didasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk melewati jembatan seribu binatang dan tiba di sini. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Dengan kata lain, jika dua orang mengalahkan yang mulia dalam jumlah yang sama di jembatan sepuluh ribu binatang, orang yang datang lebih dulu akan mendapat peringkat lebih tinggi. Zuowen bertanya dengan mata cerah. Anda sangat pintar. Ini adalah aturan jembatan seribu binatang. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Kalau begitu, apakah aku orang pertama yang tiba di sini? Zuowen bertanya lagi. Zuowen percaya bahwa dengan kecepatan dia melewati ujian sebelumnya, dan karena budidayanya hanya di alam agung, kesulitan ujian yang dia tetapkan tidak akan terlalu sulit. Jadi, Zuowen merasa kecepatannya agak cepat, dan seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk tiba di sini sebelum yang lain. Belum ada seorang pun yang pernah mencoba jembatan seribu binatang. Kamulah yang pertama, kata pria berjubah hitam itu dengan acuh tak acuh. Oh, aku yang pertama. Zuowen tercengang. Dia tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang tiba di jembatan seribu binatang. Dengan kata lain, jika dia, Zuowen, mengalahkan ke-16 penguasa di jembatan seribu binatang, maka gelar juara pertama di antara siswa baru akan menjadi miliknya. Bahkan jika Yuan Zhao yang kuat memiliki kekuatan untuk mengalahkan ke-16 penguasa, mustahil baginya untuk melampauinya. Bagaimanapun, Zuowen adalah orang pertama yang tiba di jembatan seribu binatang. Selain itu, dia telah mengalahkan ke-16 penguasa. Yuan Zhao sangat kuat, tetapi mustahil baginya untuk melampaui Zuowen. Terima kasih telah menonton!